Juga berkarakter Sekarang saya mau ngajakin teman-teman semua Untuk keliling kampus Universitas Pakuan Bogor Kita lihat suasana yang ada di sini Kita kampus tour Let's go Universitas Pakuan Bogor Untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas Dan siap berkompetisi di dunia kerja dan wira usaha Universitas Pakuan saat ini memiliki program sekolah vokasi Untuk mendorong kemampuan wira usaha para lulusannya Dengan program studi, akutansi, manajemen pajak, perbankan dan keuangan Teknologi komputer dan sistem informasi Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum Memiliki program konsentrasi hukum perdata Hukum pemerintahan, hukum pidana dan hukum internasional Lulusan Fakultas Hukum memiliki masa depan mencapai peluang Di era kompetisi baik nasional, regional maupun global Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dengan program studi manajemen dan akutansi Memiliki program konsentrasi manajemen sumber daya manusia Manajemen operasional, manajemen pemasaran Manajemen keuangan, akutansi keuangan Akutansi perpajakan, auditing, akutansi manajemen dan akutansi sektor publik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dengan program studi pendidikan bahasa Inggris Pendidikan bahasa Indonesia Pendidikan biologi Pendidikan guru sekolah dasar Pendidikan ilmu pengetahuan alam Dan pendidikan profesi guru Sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tetap konsisten dengan tugas dan fungsinya Yaitu menghasilkan lulusan calon guru yang bermutu, mandiri dan berkepribadian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Dengan program studi sastra Inggris Sastra Indonesia, Sastra Jepang dan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Menghasilkan lulusan yang memiliki sumber daya manusia berkualitas Terutama dalam bidang bahasa, sastra dan komunikasi Yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Dengan program studi biologi, kimia, matematika, ilmu komputer, dan farmasi Menjadi fakultas yang unggul, mandiri dan berkarakter di bidang sains Fakultas Teknik Dengan program studi teknik geodesi Teknik perencanaan wilayah dan kota Teknik sipil, teknik elektro, dan teknik geologi Menjadi fakultas teknik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Mandiri dalam berkarya dan tetap menjaga karakter yang baik Sekolah Pasca Sarjana memiliki dua program magister S2 dan doktoral S3 Program studi administrasi pendidikan, manajemen lingkungan, ilmu hukum, manajemen, pendidikan ilmu pengetahuan alam, dan perencanaan wilayah dan kota Halo, saya Arissa Fadila, mahasisi Universitas Pakuan Saya bangga menjadi bagian dari Universitas Pakuan Yang menyediakan ruang serta wadah bagi diri saya untuk lebih berkembang lagi Universitas Pakuan mampu mendorong mahasiswanya untuk lebih mengeksplor minat dan bakatnya Baik dalam segi akademik maupun non-akademik di tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas Sebagai penunjang kegiatan Tridharma di era teknologi Universitas Pakuan mempunyai laman untuk mendukung program Learning Management System SIS Data PMB Online Jurnal yang terakreditasi SIMAK LPMI Dan LPPM Pembelajaran dari Wisuda Online Dan Dies Natalis Universitas Pakuan Dilengkapi dengan fasilitas gedung serbaguna Lapangan olahraga Tempat ibadah Dan food court yang menunjang kebutuhan mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Ingin memberikan semangat Karena Universitas Pakuan adalah salah satu perguan tinggi swasta Ternama terpercaya di kota Bogor Sudah melahirkan banyak lulusan yang siap berkompetisi Baik di dunia kerja dalam maupun luar negeri Baik menjadi birokrat maupun jadi pengusaha Menjadi orang-orang yang hebat luar biasa Universitas Pakuan memimbing, membina, dan mendidik Para mahasiswa dengan kearifan lokal Ayo bergabung dengan Universitas Pakuan Universitas Pakuan Unggul, mandiri, dan berkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bimu Tolubini Rektor Universitas Pakuan Mengajak kepada seluruh adik-adik lulusan Sekolah Tengah Atas Untuk sama-sama bergabung Dengan kurang lebih 15.000 mahasiswa Yang sedang belajar di Universitas Pakuan Saya yakin Anda tidak kecewa untuk diberikan pendidikan, pendidikan karakter, dan sekaligus pendidikan kegaraan usaha di Kampus Surah Spakuan yang mengedepankan moto Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh untuk menghasilkan sumberai manusia yang unggul, mandiri, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat siang. Selamat pagi, 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 selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. 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 ekonomi fakulti business economy and social development university malaysia terangganu okay uh before uh we start yeah let me pray yeah based on what we believe for those who's not muslim but for those who muslim that we uh baca we cite the al-fatihah a bit right start so with the place of allah subhanahu wa ta'ala so inshallah our session today can be go through uh smoothly and also give a benefit a knowledge to all the participants structural equation modeling this is our topic it's a multivariate statistical analysis technique that is used to analyze structural relationship this technique is the combination of factor analysis and multiple regression analysis and it is used to analyze the structural relationship between measured variable and latent construct or in bahasa uh structural equation modeling adalah suatu metode analisa statistik multivariate ya dimana mengolah data menggunakan sem kita bilangnya dengan sem adalah berbeda dengan melakukan olah data regresi atau analisa jalur dan semini structural structural equation modeling dibangun oleh model pengukuran dan model struktural oke so how is the same ya that will be explained to all the participant because in understanding the set of techniques uh structural equation modeling there are two groups two type yeah the cow variant base which is one of the example is literal will be presented uh by dr hamza and then uh the same based on the variants or component base which is the example is the smart vls uh will be presenting uh just shortly by dr hafaz now tetapi yeah but before we start let me uh read yeah let me read the short summary of uh cv for our uh great presenter because these two presenter is really uh the expert of either of both the uh lister of the smart pls yes so we are happy and lucky to get this uh speaker joined in our session okay okay so uh let me read yeah the short summary of dr abdul hafaz bina yeah he is the senior lecturer faculty of business economic and social development university malaysia terengganu and also as a professional member chartered institute logistic management malaysia cilt malaysia uh his phd degree yeah uh graduated from university malaysia pahang ump uh majoring in the technology management's halal supply chain yeah and also uh prior to uh fulfill the psd dr abdul hafaz or the famous name is dr hafaz yeah also uh finishing uh his study in diploma in universitasional zainal university sultan zainal abidin or uniza and also followed the bachelor in human resource business administration from ukm university kebangsaan malaysia and also uh support by professional diploma in faith logistic from open university in malaysia and he did his master in educational technical and vocational from university technology malaysia currently a lot of uh professional activity and also i congratulate to dr hafaz who just promoted as uh become the timbalan pengarah yeah the for the quality assessment quality audit in umt yeah so uh of course as a lecturer dr hafaz are teaching not only at umd umd starting by 2017 but before that also teaching at various university in malaysia like the university technology mara open university or university tun abdul rajab and also university malaysia pahang and of course also as an international lecturer not only in indonesia also in korea and pakistan now this is his specialization which is very support to our session today he is as a trainer trainer yeah a trainer and always give a workshop about research methodology data analysis in particular smart pls and also how to publish the journal within the impact journal uh he wrote already uh 64 journal within the the rest the last 2014 up to currently yeah wow a lot of journal and also join a lot of international conference not only in indonesia yeah but also in turkey and vietnam and he also as the editorial team for various international journal as you can see from this cv uh he also already uh won more than 10 grant research award from umt and also others grant provided from local malaysia and currently also already supposed supervise about more than eight postgraduate and majority in phd level so we are very happy and honored to have dr abdul hafaz binna to present and then to enhance our knowledge about the structural equation model in particular about smart pls so without further delay uh let me uh invite uh dr abdul hafaz to start the presentation okay thank you uh uh my colleagues from indonesia dr hamza who saw me okay it's great to for me to listen about israel today i can see uh the powerful of this session so hamza bustomi ini ada kena mengenai dengan udang bustomi hello yeah ini ada kena mengenai dengan hujan bustomi ke ya bustomi bapak saya betul terima kasih silahkan silahkan okay 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 can you see my skin or not yes clearly okay assalamualaikum and very good afternoon for our audience today so thank you for inviting me to share my knowledge on smart pls okay so all my knowledge from smart pls come from this the first one is here my master advisor for my PhD professor ramaya bsm he is one of the top searching militia of the world right now the second i learned from this the old professor okay so whoever who use smart pls whatever use amos also use space you should notice this whole guy this is professor hair from uh usa okay okay so the next i learned from this two professor uh this is christian ringler from germany the founder of smart pls and so this also professor marco suspect also from germany that's the founder founder from smart pls so i all my knowledge on smart pls come from this uh four professor in the world okay so currently i'm uh uh i'm working uh literally in the same department with dr uri in the faculty of business on economic and social development from the video just now i have found that there is not much different from university umt and also university uh park one bagong we have a almost similar faculty okay so this is what i'm always tell my students okay telling uh making someone cry okay telling the truth and making someone cry is better than telling a lie and making someone smile okay okay i always tell the truth whatever is it this is what i'm why is my philosophy always tell the truth what you should do in your research okay so for for this uh short session i'm talking about the what is saying uh comparing between first generation and second generation techniques uh efa and cfa version of sam and also why you go for smart pls server size and also common issues in smart pls okay so sam is all such a structural modeling is a family of physical models that seeks to explain the relationship between among multiple variables it doesn't mean the structure of inter relationship expressed in a series of equation similar to a system multiple education equations so these equations depict all the relationship among the construct okay so dependent and different variables involved in the analysis so construct are unobservable also can be letter factors they are represented by the multiple variables so this sand is a call as second using techniques okay for first job we go for the spss okay so mostly before you go for sand you should know or you should have a basis standing on the spss first you should go for the first you then you go for second you then okay so different between uh first gen and second you then it for the spss they focus more on multiple regression but this is regression anova cluster analysis or you go for the efa that's very popular but for the same we go we have two top of the same we go for vp some of vp10 for psm we go for the more on uh cfa we go for the performance factor analysis okay so for same we go for complementary and the next one 30 okay why because traditional methods incapable of either accessing or correcting the measurement errors so in spss or first gen we we assume that all must be perfect there's no error in our analysis but in sam we believe that there's some error yesterday we are correcting our errors within our within the algorithm in the software okay so traditional methods uh use observe variables sam can use both unobserved so you go for the uh that's available also available so you can go for the summit score or you go for the real score of the study and the main function of the same is testing in one complete model okay nowadays we found that if you go for the test yesterday they will have more than one db so that's why if you have more than one db you should go for same because for same we can test in one complete model one db two db three db also can test all together you have a mediator you have moderator also can be tested together in one complete model okay so that's why now you see you can see that many students okay at the image or overseas they start to go for same still you go for the spss okay this is when you go for spss okay so in spss we need to calculate the score let's say for the posting you see the item for the posting okay cs1 cs2 cs3 we need to take the mean score okay costing to go for the further analysis okay for the second design technique in the same we will calculate the real score from here okay we don't go for the symmetric score we can take the loading from the the item to test all our models okay in this case we have our three db okay this one the first is your first db this is second db this is the third db so in sam we can test it all in a single model if you go for the first design technique you is your success you need to test here this model first okay between these two variable these two two justification next to this one also this one you need to test three times if you go for the but in sand you can test all everything in one single or one complete model okay so there is a main issue about efa and cfa okay recently i i received a paper i reviewed a paper from the q1 you know they are using uh testing efa and cfa in the same data set okay which i'm not going to be that so i give uh the major correction to the uh to the authors because of the efa and cfa okay so for spss we go for the efa why because we believe that okay we don't know which item will measure which variable so you need to explore okay so actually for efa is uh suitable when you're developing a new construct or a new measurement okay so if you go for spss you need to run efa before you for the cfa because the the limitation of the response uh limitation of the spss decide but in seng okay we go for the cfa why because we already confirmed that which item will measure which variable okay in our chapter two you know when we see we say that for this variable we take the item from this paper which is construct example here okay let's say for training item for training we took from our from previous literature say that these three items will measure this construct now you see that we already know that this item is construct not to this construct that's why we go for the cfa we took from the similar uh we took from the previous structure they say that this item will go for this variable we confirm that from our past structure okay so that's why okay we go for the cfa because we already confirm which item to which variable okay so for sam is a second is a technique allow the simultaneous modeling of relationship among multiple independent and dependent construct by geffen strapp and vodra 2000 so therefore one no longer differentiate between dependent and independent variable but distinguishes between the exo and and endogenous latent variables okay so in sam we don't use any term called iv and dv anymore okay we go for the exo and endogenous variable exo means where the arrow start this is exo and where the arrow end we go for the endogenous variable so you can see that from the paper there are many people they say they never use uh they don't call as iv and dv anymore they go for the exo and endo so exo equal to your iv and though is your dv exo where is the arrow start and though is where the arrow ends this is the term in sam we go for the exo and endo normal iv and dv okay so it can be a single item it can be multiple item can be both okay so sam can measure many types of data even though for primary data so go for the secondary data also again okay so we have two type of same okay we have here uh the first one we go for the co-variant base we have eqs we have almost we have the path lisael m plus lavan and links okay many students still confused between sam and the software sam is a technique and lisavel is the software almost is software the lady software so that's why when you see people say that sam is almost or sam is not sam is a method but software you can go for we have many type of software so basically we have two type of same co-variant base and also for the okay so today you are very lucky we have we have two uh method in the same workshop okay we have that i think we have a recall for israel okay now you go for the pls we have many type of pls but the most famous one is smart pls okay so why this software is familiar or getting more special from the authors because as far as i'm concerned this is the most user friendly software and this is the best it's been on it's based on your subjective but i found that this is the most user friendly software as far as i know okay we have smart pls we have pls we have pls graph what pls now is getting more popular we do a pls plus we also spark pls also gas card okay so that's why each software has their own advantages and disadvantages nobody can claim that this is the best software no it is based on your research objective okay you should select your software after you confirm what is your research objective not to the software before you go for your in malaysia now many students they want to use smart pls without knowing what is their research objective so that is a very bad practices you should know first what's your ro then you decide you go for the vbsang or you go for the cbsang okay so the main issue is now why you should go for the smart pls why pls okay so like co-variant-based substitution modeling for cbsang pls is a latent variable modeling technique that incorporates multiple dependence constructs and explicitly recognize measurement error by character 9. so in general two applications of pls are possible by c98 we have i do go for the theory confirmation also you go for the theory development however most of us go because of the theory development not for the theory information so that's why uh last time when people when i attend the workshop with uh professor joe hair okay because you have started with this spss material analysis then he go for the almost more on the uh cbsang or vbsang then you go for the now you go for the uh populace okay so what you took is that there is no best software but it's still based on your research objective if you go for the theory confirmation almost or this is better than smart pls that's why you should go for the software if you go for the development if you go for the smart pls okay so that's why before you decide which software you must know what is the research objective okay 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 we're talking about theory developments okay uh i'm happy to declare here if we have three type of theory we have hard theory we have uh service of theory and we have soft theory so that's why you know this one that you can go for you can choose which software they get to use why so in quantitative study we our study must be based on theoretical okay quantitative credit theory quantity use the theory in our modeling we have two levels so we have individual we also have progression level of the theory okay you see example for the hard theory a theory reason i shared okay why you go for what i say it's hard theory because this theory they give you the variables the iv they is given okay now you go for the prk must have this two variables and the two so you know without these two variables this is not tr8 okay so this is the concept of the hard theory which the theory gives you all the variables in the context of study in the in the study they give you all iv in the order okay this is called the semi soft theory example is stimulus organism response so this story say that in your model in your theory you must have three concept you must have three uh measurement so you have three dimension stimulus organisms and response so this variable call for the stimulus this one you go for the organism this one you go for the response so if you go for any papers in s-o-r theory okay you can see that they have different stimulus different organism and different response it's up to you okay compared to the hard theory they must have the same variable here attitude and something must be there in the theory but for the semi soft theory they just give you concept stimulus organism and response without notifying what are the variables for for the stimulus whatever for go for the attitude uh for the organism and for the response so it's up to you to decide what are your stimulus what are your organism and what is your response based on your context of the context of study so i mostly use this uh theory because i would like to uh have different model in our study i go for this model that's what actually if you go for semi soft theory next time you go for the soft theory example is resource based view okay so resource with view they say that any variable you can justify as resource can be your ivy so if you go for papers using admin theory they have different variable for the resource based on the context of the study okay as long as you justify is a resource it can be available okay so why this understanding is important for your study because like this okay when you go for the theory development means that you are modifying the theory okay let's say for the tra here we have two originator variable attitude as you know when you put a new variable here in your model tra here class evo now you go for the theory development you add new variable in model model it's not for the theory then you should go for the smart ks okay so that's why when you change the model you extend the model then you should go for the smart ks okay again original theory plus a new variable you extend the model then it's a good reason or a valid reason why you go for the smart ks okay what's different between the cb-s and and okay okay so cb-s such as amma such as lizrael the objective is to reproduce the theoretical covariance metric without focusing on the explained variant so for the cb-s they go for the fixed value but not for the class we don't bother about the value you focus on how our how much our iv can expand our db how much our xo can expand our endo so the objective is to maximize the explained variance of the endogenous latent construct for our db you want to know that how much our iv here these three variable can explain our giving our endo how much this variable can explain our and the units so we focus on the r square instead of the fit value uh similar as in the almost always left okay okay so now uh you must uh confirm that why you should go for the smart dls okay so there are many papers uh talking about this one okay so that's why you need to read the correct paper in your study okay so this is justification by hand all 2019 why you go for the smart dls okay so this paper is written by hand ringler uh also by susten why they wrote this paper because there are a lot of misunderstanding in choosing the software okay so establishing the plsm is as a distinct method for analyzing composite composite based past model nevertheless applied research is still confronted with the choice between two same methods research researchers should select plsm if the first one is what analysis is concerned with testing a total framework from tradition perspective means that you want to know how much your exo can explain your energy is possible okay so this is if this is your focus you're talking about how much your IV can explain your baby you should go for the smart class because of the predictable process second when the structural model is complex and includes many construct indicators and or models in shape what do you mean by complex here based on half the 17th state that when you have more than seven constructs or you have more than 50 items in your model then your model can be considered as complex in this case you should go for the smart class if you have only two variables you have three variables then you should go for the software okay so when your body is complex then you should go for this one plus complex equal to you have more than seven constructs or you have more than 50 items in your models okay so next when research objective is to better understanding increasing capacity by exploring theoretical extension of established theories okay so when you have your theory here okay just now i'll show you you have 30 here when you add new variable in the model then you should go for this yeah for the extension okay so when you go for the hard story like you talk you talk one you talk two ppb or whatever you think and you add new variable then you should go for the smart class you go for the smartly research for the development you extend the model then you should go for smart class okay okay the fourth reason when the first model includes one or more formatively measured construct okay so we have two types of measurement reflective and informative as far as i concerned okay uh until today only smart PLS or only PLS can measure the item with the formative measurement okay so other software especially as almost they only go for the reflective okay so formative you should go for the smart PLS okay second and next when the research consists of financial ratios or similar type of data design also this software works better than another software software next when the research is based on secondary or achievable data which may lack of the comprehensive submission on the ground of measurement theory so when you go for secondary data so this software also a good software for your analysis people study about accounting or financial they more rely on the secondary data software this software should be very helpful for you okay so next when a small population restrict the sample size let's say you study about uh maritime industry which is very small population so when you study have a small population so this is the best software for you so this software can works better even for the smaller sample size but please don't manipulate the sentence so that's why i have come to Malaysia in 2015 say that only in Malaysia people are using my words when you study you have a big population you have more than one million you only take only 100 because of the smaller size that is not the case this software is applicable if you have a small population and so you have a small sample size then you can go for the software you should not simply uh take this result for your sample size for your sample size there are many papers have been rejected because only have a small sample size in your study i will talk about this after this on small sample size okay next reason we go because of the when distribution issues are a concern such as lack of abnormality okay okay this software has a bootstrapping analysis then you can go for the not normal data okay it can be a supplement agreement but not a main agreement where you go for the smart because right now i must also can run for the not normal data okay the last one because when research requires latent variable scores for follow-up analysis you have higher other constructs you tend to use a latent variable scores so in this case you go for the latent variable scores then my practice is the best software for you to use in your study okay so this notebook list provided provides an overview of points to consider when deciding whether PLS is suitable for study or not okay so this is the only reason valid to be cited why you go for the PLS instead of the another software okay so that's why many people are using the the software because of the software because of this thing because they are using it plainly so that's why people like this is the software again you must have a valid reason why you go for the smart PLS in your study okay so this is the paper that you need to read okay so hair and the gang okay hair research assistant and ringer write a paper about when to use and how to report result of smart PLS because there are many of misunderstanding they wrote the paper the requirement when this might be less and how to report in PLS you should read this paper if you want to go for this software this is a clear guideline when and how to use this software next okay because of a lot of understanding also so hair sustained and ringer also write any paper rethinking some of the rethinking of partially square because there are so many misunderstanding in smart PLS so that's why they wrote this paper to read a lot of thinking why you should go for the smart PLS what is the misconduct or snupper break for smart PLS they put all these issues in this paper the next is about the difference between PLS and or CBSand updated deadline on which method to use again people are confusing you go for CBSand or you go for information so this is the deadline when to use PLS or you go for CBSand so this paper is very good reference for you to study when you decide to use which software which approach although for the person or you go for the CBSand the next okay so this is an updated and extended assessment in procession research so this paper is must read paper for the uh students so this paper give you a clear and detailed guideline on how to use this software and all the arguments in using smart PLS what is the requirements what is the deadline everything has been stated clearly in this paper so that's why when people are not citing this paper there's something on somewhere if they are a PLS user so this we call as a mass cited paper for the PLS user because they give you a detailed guideline in how to use this software if anybody of you want to use this software please read this paper word by word from the first page until the last page this is very highly from the paper for the methodological past in smart PLS okay so i also received many emails by students they asked me doctor could you give me a citation okay can i use this software because of the sampling method again this is about the understanding on the research method okay so there is no citation there is no relationship between sampling method and what other software that you're going to use sampling method is for the generalizability we have two type of method we have probability we have numberability if you go for probability you can go for generalizability if not you cannot generalize your study to the other context so that's why i heard that many examiners also asking me do you have any citation you go for this and this method i can relate to the software there is no relationship between that sampling method and software that is not related at all again your software is to use based on your objective sampling method is to either you go for generalizability or not generalize your on your study in many studies we cannot generalize so that's why you can see that in marketing study they commonly use they commonly use a proposal method i can go for the convenience they don't go for the probability sampling method in marketing okay but maybe in education they go for the probability but mostly in marketing or in business they go for the purposing or they go for the uh convenience supplemented okay so this is the argument by uh written by clauser okay randomness is problematic for social science research purposes if you come from social science if you go for the probability or random supplemented there is something wrong somewhere so this paper say that if you go for the sign don't go for the random uh probability sampling method okay so this paper gives you a good justification why you should go for the convenience or you go for the uh purposing supplemented okay so this paper also is good for understanding in metals the part of so designing and using research questionnaires in your study so this paper also gives you a guideline when to use a probability when use the non-probability sampling method okay so this is a good paper for the marketing students okay marketing survey research best practices evidence and recommendations from a review of jams article by hooland at all 2017 okay so this paper say that when your study is more on to test the diversity of the proposal technical effect the use of convenience sample may suffice so means that knowledge to go for the probability sampling method so again sampling method also based on your research objective okay 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 here it's about the cfas and efa okay so for example somebody they say that for paper not focused on skill development use both cfa and efa is likely unnecessary okay you must know when to use efa you must know when to use cfa in your study okay 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 the next we go for the sample size this is the big issue in smart pls because people are citing has in that for the small sample size okay with respect of the two pls research frequently use the 10 times rule of thumb as a guide for estimating the minimum sample size requirement okay so the rule of thumb suggests that press only requires a sample size of 10 times that most complex relationship within the research model okay but however based on the recent books by say that rule of thumb could not be used anymore in the policy software i talked about once later okay the next people also citing um paper uh using raw soft to calculate the sample size however okay this raw soft or this uh sample size calculator cannot be used if you don't have a hundred percent fast food okay so you look at the software raw soft in the bottom you get the answer let's say this is your magic you keep all the figures you get the result this is your recommended sample size but please look carefully here in the page over here okay this is the minimum recommended size of survey if you create a sample of this many people and can get response from everyone so means that here you must have a hundred percent estimate then you can use this calculation if you cannot get hundred percent for it you cannot use this calculation okay so how to calculate our sample size okay uh we go for this one okay so this table developed by green in 1991 uh guideline by gafford at all 2011. they say that okay for the certification modeling especially for the smart 12s you should go for the power of analysis okay so power of analysis is based on your model complexity if you have a bigger model means you have a more uh you might you need a bigger sample size gafford at all 2011 say that in the subject side you should go for the medium power over your medium power and this is your number of liters test if you are only at one liters you need a 53 you see your minimum sample size so as long as you have a minimum means that your model can be tested but again don't go for the minimum you should go more than minimum okay if you go for the individual level of analysis you should work correct 300 400 or 500 don't go for only 53 uh exponent only if you have four construct if you have four iv liters means you need to have 84 sample size this is the minimum to make sure that you can use this uh this software to run your model less than that the software cannot be tested okay so if you have 10 construct or 10 uh printers you only need to have 170 sample size but again this is only the minimum you should take more than the however if you study about uh organization it's hard for you to get a response 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 then you can go for this why you determine your so in this case here okay this is your your iv one two iv sorry this is your db your exodus variable one and two okay so this exo you only have two endo sorry this this endo you have two exo one two okay it means you only have two printers only for this one but for for this one you have three minutes one two and three millimeters arrow pointing in okay how many arrow pointing at any exo here you have two and two arrow pointing in here you have three arrow pointing in however here you have five arrow pointing in okay one two three four five arrow pointing in and you have you must calculate the highest numbers and in this model you this one you have two so you have three this one you have five then you go for the five take the highest number of arrow at any single construct so based on this model you need only when you have five arrow pointing in means that you need to five here 91 this is the minimum sample size of your study based on different and all 2011 okay but however don't only go for 91 you should go more than that but this is only guideline to make sure that you have enough sample size to test your model in your study you can use this if you have a very small population let's say you study about the maritime industry we have very small 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 players there are some there are still from uh upm you want to study about people who are expert in link management then they have very small sample size small population then you go for this table to decide your minimum sample size okay so this is the common issue in smart plan s the argument about sample size okay uh you're talking about efa and cfa remember that okay in your study okay if you go for smart plan s you go for cfa don't go for efa anymore okay if you have to test efa and cfa you need a two different data set efa for the first layer cfa for the second layer okay next after you go for measurement you go for hypothesis testing in smart plan s we need to have a directional hypothesis means that you should say that your iv positively or negatively influence your dv not only significant because you go for the rational hypothesis again in smart plan s we go for the rational hypothesis you must clearly study that your iv either positively or negatively influence your dv you can say that iv significant to dv this is two tail but let's only go for the one tail test for the hypothesis okay and then we go for the higher order construct okay we have four parts of higher order construct type one type two type three type four okay mostly in other software there is only type one only only reflective reflective but for the smart plan s we can go for the type two type three or type four when we have formative measurement okay when you have moderator also when you have mediator okay so moderator you need go we have two type of analysis because you can go for the authorization or you can go for the two-stage approach and so you can have mediator okay mediator you should not follow baron and kenny approach anymore you should go for the patient heads method only calculating the inner effect of your analysis okay so this is the latest book from hair okay so this is like you must say that now you should not use the 10 times rule unfortunately unfortunately some researchers believe that simple science presentation do not play a role in application of the pill essay this idea has been fostered by open-sighted 10 times rule by buckley at all 95 which suggests that the sample size should be equal to 10 times the number of independent variables in the most complex integration in past model okay for the ivy and so for the dv this rule of time is equivalent to saying that the minimum sample should be 10 times the measurement number of the arrow h pointing at letter variable anywhere in past model with this rule of a rough guideline the minimum cycle size requirement should consider the power surgical power of an estimate the excess surgical power such as can go for the table by kohan okay upon this is also go for the g power software visible to the green okay which available properly so that's why in this stem say that you should not use 10 times you lose anymore you should go to the proper power analysis you go for the green or kohan table or you can go for the g power software green table as you just now is similar to the g power software by far to the night to calculate your minimum sample size of your study the next is again so pns can certainly be used with a smaller sample but the population nature determines the situation in which small sample size are suitable so again okay when you have a small population then you can set this result if you have a very big population you cannot use this situation means you should go for the higher sample size okay the next one is about the generalizability okay so in addition when applying multi-valued analysis techniques these technical dimensions of the sample size become relevant adhering the minimum sample size guideline ensures that result of surgical method used such as pns have adequate surgical power in this regard an insufficient sample size may not reveal an effect that exists the underlying operation we go for type 2 error moreover as you could be surgical analysis based on minimum sample size deadline will ensure the result of the statistical methods are robust and the model is analyzable to under sample from the same population again the model is analyzable to under sample from the same population means that when you have enough sample size the model you test in the same population you have the same result you study in Malaysia okay you use the planet here in Malaysia you test another sample in Malaysia same result but Malaysia and Indonesia cannot because they go for the different population so that's why minimum sample size okay the model can be generalizable to another sample from the same population not to other population Malaysia Indonesia there are two different population means that finding from Malaysia can be used for the Indonesia so this and insufficient sample size may lead to pns result that differ from those another sample so in following the focus of pns you need to meet the minimum sample size in your study if you go for the smart pns if not there's something error in your analysis you go for the type 2 error okay i think that's all for me for internationally in the smart pns okay so that's all i pass the session back to the dr uri wow thank you very much dr abdul uh hafaz is a very uh great uh knowledge new knowledge maybe for in particular this undergraduate student because usually they only think about the spss as part of the statistical analysis tools but uh i believe nowadays for those uh student undergraduate yeah so you already can enhance the knowledge how to utilize uh also another type of statistical uh tools by using the smart pls one of the type from the structural equation model yeah so what we can learn from uh dr hafaz session is uh sam is the second generation after spss so it is a compulsory for us especially for the student you will have to really understand uh about the spss before you uh use this uh sam or in particular smart pls is it right yeah dr hafaz yeah because you need to go through spss first for any screening data or even when you later on want to analyze one to run the data yeah okay and also in this uh smart pls yeah we can test all variable within one time so you can uh compare if you run using the spss takes time because need to be run one by one but using the model of this uh smart pls we can run all together and also there are three theory uh about utilization of uh sam or spark pls which is based on the hard uh theory means that what is the variable yeah the predictor yeah the predictors must be specific whatever stated from the theory that's for the hard one and there is also the second is semi soft and then the last the last one is soft theory meaning x as the state by dr hafaz any variable as long as uh based on the theory is uh related so can be used for the iv and then also dr hafaz already stated there are some reason as a guidance while we choose smart pls because later on you might think how do i choose a smart pls how do i choose a listrel for example so already stated in the explanation from dr hafaz uh for example when testing a theoretical framework from a predictor perspective and when your model is really complex complex meaning you have moderator you have mediator more iv or more exogenous yeah so we no more stated about iv but we state uh about exogenous and also can be utilized when you do the secondary data for your raw data to be analyzed and also can be used when your sample size is small population and also in this station dr hafaz already give very uh detailed references that all the students or participants can use uh as references for you when you run your model some journal so don't worry this uh powerpoint presentation also will be shared to you before the end of this session and also if you all the participants really interested about how to run and really implement the smart pls3 so uh you can uh inform uh in uh in pakuan university uh in particular you can inform uh your assistant uh program program study welcome bapak doni yeah uh the the management program assistant uh in faculty of economic so all student can inform uh bapak doni or maybe bapak agung also or even dr rotno or welcome to uh ibu dr rotno the vice dean of academic and student uh if uh some student need to have some exercise in terms of workshop also for the lecturer yeah so i believe dr hafaz also will give a time to conduct a workshop inshaallah inshaallah the new welcoming yeah uh welcoming to associate professor dr yusliza also already here thank you uh dr yusliza uh she is the speaker for our first station about guest lecture about uh research methodology okay then uh this is about the session uh from the introduction uh smart pls3 from dr abdul hafaz many times and we can continue for the uh q a after we follow and we listen the second session yeah so uh but it's okay you can write a question i will put not but in uh in currently uh in currently we can start to listen also uh the next perspective and information about the other uh structural equation modeling which is the lisfail but before that let me uh start to read the cv also for uh dr hamzah bustomi or in indonesia kita panggilnya pak hamzah bustomi uh let me uh let me uh read uh so uh dr hamzah uh diploma in informatika yeah and then and computer and also uh magister of management in terms of agribusiness yeah is uh not only a lecturer in faculty of economy and business university of economy and business university of pakuan uh also at the post graduate faculty university of pakuan and he also asked the director for pt kunji consultancy so really a practitioner yeah because uh dr hamzah or pak hamzah is really a professional a particular in term of a research project yeah so as we can see here uh he provide all consultancy about management research and business of maybe from non-business and also analyze it for any policy uh from either government or private company and also already become a consultant for more than 300 student uh postgraduate all over the university in indonesia and also some from a foreign university yes so a consultant research consultant for more than 168 uh doctoral student yeah and also provide since 1994 up to now already conducted 144 research project yeah which is very very long pages so i i i'm sorry i cannot explain one one by one of the research uh papa hamzah yeah and then uh yes uh dr hamzah or pak hamzah graduate his phd level from the institute pertanian bogor which is currently become the universitas uh ipb yeah yeah he is uh take the doctor in ilmu pengetahuan sumber daya alam so uh what is the resources natural resources science and environment uh also following his master of management in agribusiness uh before prior to his doctoral uh study yeah and he also not only uh taken like the environment yeah but also he took a diploma in computer science uh at both ipv uh university yeah and also at budilu in university uh before and of course the working experience not only as a lecturer but also as professional uh in giving consultancy or doing a research project uh as we can see from his working experience so without further delay we welcome uh dr hamzah bustoni to present his material about the introduction of a list rep another part of structural equation modeling please pak hamzah terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sorry so sorry so sorry eh mungkin saya akan presentasi not in english ya but in bahasa ya because i'm so sorry i just prepare my my module in bahasa indonesia okay terima kasih kepada sudah-sudah ter-share bu para share screen saya belum pak oh sorry i'm sorry eh mas eka oh iya Oke oke Oke, selamat, saya akan mencoba I'm so sorry Mr. Hapas I've been sent my Inbahasa Indonesia ya Oke, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana Selain dari Sam tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hapas Mr. Hapas menjelaskan tentang Sam dengan pendekatan PLS Tentu ada karakteristik, kenapa? Ada PL, smart PLS atau PLS Kenapa pakai LISTRAIL LISTRAIL itu singkatan dari Linear Structural Relationships Itu sebenarnya mencakup Tiga, empat aspek Cooperation Structural Analysis Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hapas Ada Cooperation Structural Analysis Latent Variable Modeling Complementary Pactual Analysis and Structural Expulsion Model Kemudian Cooperation Structural Analysis sebenarnya itu Exogen maupun Lateral Endogennya Yang ikut pola teori tertentu Kemudian melakukan validasi terhadap Model sumberan yang digunakan Melakukan penubahan parameter Yang merupakan Cooperation Cooperation Kausalitas Structural Structural Linear Kemudian Ini yang dinamakan Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hapas Adalah Tent Variable Modeling Gimana variable latent itu Adalah variable yang Unobservable Atau tidak bisa diukur Tidak dapat diukur secara langsung Dia harus menggunakan indikator-indikator Misalkan seperti ini Ada hubungan Pengaruh dari lingkungan Misalkan itu variable latent Lingkungan motivasi kapasitas Itu variable latent exogen Sedangkan prestasi itu Merupakan variable latent endogen Kemudian Nah Sam itu Selain Apa namanya Cooperation Structural Analysis Dia merupakan Confirmatory Factor Analysis Kenapa? Karena Secara teori Confirmatory itu Artinya secara teori Model sudah Tertentu Artinya basis teorinya Harus kuat Kemudian Tentu Apakah Model secara teori Itu dikonfirmasi Dengan kondisi empiris Apakah Sama atau tidak Makanya disitu Ada istilahnya Validasi model Kemudian Exploratory model Akan ditentukan oleh Fakta empiris Artinya Model yang sudah Kuat secara teori Diuji Berdasarkan hipotesis Dilihat Berdasarkan Fakta empiris Berdasarkan sampel Dari populasi Keuntungannya Kalau kita Menggunakan pendekatan Confirmatory Ada kemungkinan Perbaikan atau Pengembangan model Tetapi Kalau dia Berdasarkan Exploratory Tapi risikonya Apabila Ada Lebih dari Satu model Yang sesuai Maka akan Sulit Bagi peneliti Untuk memilih Mana yang penting Sesuai dengan Populasinya Akibatnya Keberartian Secara teori Menjadi aspek Perlu diperhatikan Artinya Sebenarnya SEM itu Harus betul-betul Kom Atau kuat Secara teori Ini Konfirmatory Analisis Sebenarnya Apa Namanya Itu Seperti ini Kira-kira Berdasarkan faktor Analisis Kemudian Ini Seturuh Equism Modelnya Jadi Di sini Dalam Bentuk Variable Ini Tadi Dijelaskan Variable Laten Kemudian Ini Indikator Indikatornya Kemudian Ini Variable Laten Exogen Yang ini Endogen Prestasi Kemudian Ini Variable Indikatornya Milik Variable Exogen Linggunan X1 X2 X3 Adalah Indikatornya Dan Besarnya Kontribusi Loading Faktornya Lambda Ini Lambda 1 Lambda 2 Dan Lambda 3 Kemudian Error Apa Nama Errornya Deltanya Ini Kemudian Apa Tujuan Dari SEM Tujuan Dari SEM Itu Menduga Palitas Suatu Model Yang Berlandaskan Teori Melalui Ketergantungan Atau Saling Ketergantungan Ganda Antara Variable Bebas Exogen Dan Variable Tidak Bebas Atau Endogen Mengapa Kita Menggunakan SEM Dia Memiliki Mampuan Analysis Dalam Faktor Yang Tak Terukur Atau Palatin Variable Mampu Memperkutukan Kesalahan Pengukuran Dalam Proses Pendugaan Koeficet Untuk Meningkatkan Ketepatan Hasil Dengan Hasil Dugaan Kemudian Mampu Juga Menjelaskan Kesalahan Pengukuran Kesalahan Pengukuran Bisa Berasal Dari Kesalahan Respon Misalkan Respondennya Tidak Paham Atau Dengan Permasalahan Ini Kemudian Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Interviewer Misalkan Interviewer Tidak Jelas Mengetahui Permasalahan Misalkan Dari Questioner Yang Dia Tanyakan Misalkan Dari Instrumen Yang Dia Bawa Dia Tidak Paham Kemudian Teori Yang Yang Fatal Kalau Teori Yang Yang Kesalahan Perancangan Kesalahan Substansi Sehingga Itu Menjadi Hal Yang Fatal Kalau Misalkan Secara Teori Dia Tidak Terlalu Kuat Makanya Kalau Kita Mendesain Model SEM Itu Harus Berdasarkan Jurnal Jurnal Terkini Referensi Jurnal Terkini Yang Tentu Terindeks Kopus Misalkan Terindeks Yang Apa Nama Itu Indeks Yang Terpercaya Dan Ter Betul Betul Bisa Menjadikan Jaminannya Kemudian Bagaimana Cara Mengukurnya Model Pengukuran Yaitu Disini Variable Exogen Misalkan Ini Variable Exogen Motivasi Itu Model Pengukurannya Disini Tadi Indikator Indikator Demikian Variable Endogen Juga Ada Indikator Indikator Aspek 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 Aspas Saja Yang Perlu Harus Dibukur Dari Setiap Faktor Apa Satuan Skala Data Yang Perlu Digunakan Itu Harus Jelas Apakah Semantik Atau Orginalkah Kemudian disini peran teori dalam SEM Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Apas Memberikan pertimbangan yang rasional Dalam memahami pola kausing getas dalam SEM Memberikan seperangkat hubungan yang sistematis Dan penjelasan yang komprehensif dan konsisten Dalam suatu fenomena Komponen analisis dalam SEM Jadi kalau kita sudah menggunakan SEM itu Disitu ada analisis korelasi Disem adalah analisis regresi Disem ada analisis lintas atau path analysis Dan disem juga sudah memuat faktor analisis Atau analisis faktor Jadi jika saudara-saudara menggunakan SEM Tentu akan mencakup 4 komponen utama ini Kemudian analisis korelasi Tentu itu merupakan hubungan asosiasi Nah di dalam kita melakukan analisis korelasi Ada korelasi persen Atau itu biasanya menggunakan skala Atau datanya Tipenya rasio atau interval Kalau pakai statement Ordinal atau peringkat Korelasi tau kendal Kalau datanya bersifat nominal atau multinomial ya Nah sedangkan menggunakan SEM bisa Korelasi persen bisa Polikronik juga bisa Dan poliserial juga bisa Nah dan umumnya disampaikan bahwa Kalau menggunakan korelasi experiment Kadang-kadang hasilnya agak bias ya Kemudian Ini tentang regresi Mungkin setidak akan saya jelaskan Analisis regresi apa Kemudian ini analisis FED Kemudian analisis FED untuk FED analysis ya Tentu Sebenarnya dasar SEM dulunya FED analysis Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Awas Orang dulu melakukan FED analysis itu Sangat-sangat rumit Menggunakan SPSS Dengan adanya SEM atau PLS Tentu akan lebih permudah Bagaimana melihat pengaruh dari X1 terhadap Y Pengaruh langsung direct effect Misalkan X1 terhadap Y Dengan misalkan C1 Pengaruh tidak langsung Bisa dilihat dari gambar Misalkan X1 ke X2 sampai ke X3 Nilainya C2 C21 C2 Dan ada juga pengaruh total Bisa ditotalkan ya Kemudian Ini Disini adalah Dengan menggunakan analisis FED Ini terlihat Mana direct effect Indirect effect Total effect berapa Kemudian Dalam SEM tentu ada analisis faktor Atau disebut Nuding faktor Di sini Melihat bagaimana Kontribusi Indikator terhadap Variable Latentnya ya Kemudian Dalam SEM tentu ada Tujuh tahapan Seven step instruction modeling Yaitu pertama Kita harus Mengembangkan model Berdasarkan teori Jadi Base teori Kemudian membangun diagram jalur Mengkonversi Diagram jalur Kemudian menentukan jenis data Dari data tersebut Apakah data itu Nanti berkorelasi Atau koragam Atau koparian Dari situ Tentu kita rancang Pelitian Pendugaan Coefficient model Evaluasi pendugaan Evaluasi kesesuaian model Gunness outfit indexnya Bagaimana Interpretasi Modifikasi model Dan bagaimana juga Apabila model itu Misalkan secara teori Atau secara hipotesis Tidak Tidak Misalkan Masih ada yang kurang pas Atau gunness outfit indexnya Tidak Tidak Kurang bagus Itu tentu kita perlu Melakukan Apa nama revisi Misalkan Melakukan modifikasi Entah itu modifikasi Melakukan Membuang data outlier Melakukan Dreaming model Dan sebagainya Sampai menemukan Hasil model yang terbaik Berdasarkan teori Dan berdasarkan Data yang terhumpul Tentu Melakukan modifikasi Itu tidak Serta-merta Secara bebas Tetapi Sesuai dengan Code ethics Reset Sesuai dengan Aturan-aturan Bagaimana Cara melakukan Dreaming Atau melakukan Modifikasi Kemudian Mengembangkan Model Temp itu Betul-betul Harus berdasarkan teori Kenapa Karena Semp itu Berlandeskan Pada hubungan Kausalitas Dimana perubahan Pada suatu Pariwil Atau merupakan Pariwil lainnya Teorinya Harus kuat Jadi kalau Misalkan Kalau Apa bedanya dengan Regresi Kalau regresi itu Membentuk Suatu Kausalitas Kalau Semp itu Kausalitasnya Sudah ada Tapi dikonfirmasi Apakah sudah Betul Sesuai atau tidak Kemudian Hubungan Kausalitas dapat Dibuang Dapat dibuat Dalam berbagai bentuk Dan arti Namun Pola hubungan Menjadi rasional Bila dilandaskan Berbagai Pada suatu teori Pengembangan Pola hubungan Dapat pula Dilakukan Teori Atau Tanpa teori Tadi Exploratory Namun Kebanyakan Hasil Mengesatkan Tidak Sah dibandingkan Yang sesuai Tetapi Kalau pengalaman Saya Kalau misalkan Teorinya Belum kuat Bisa dilakukan Dengan Melakukan Pelitian Misalkan Berdasarkan Justifikasi Pakar Fokus Grup Discussion Sehingga Kita Menghasilkan Suatu teori Atau model Kemudian Masalah Yang Kritis Yang sering Dijumpai Dalam Pemodelan Adalah Masalah Kelengkapan Paribola Penjelas Atau Prediktor Prediktor Utamanya Ketidak Lengkapan Tersebut Berakibat Bias pada Pendugaan Coeficien Jadi Kalau kita Menentukan Indikator Apa Prediktor Harus Betul-betul Harus Sesuai Sehingga Jangan Sampai Nanti Waktu Kita Penelitian Itu Tidak Menjadi Bias Kemudian Membangun Diagram Lintas Konstrak Suatu Konsep Yang dilakukan Pada teori Dan Sebagai Pembatas Dalam Mendefinisikan Pada Hubungan Kemudian Contoh Misalkan Ada Contoh Sederhana Konstrak Misalkan Usia Income Gender Status Sosial Ekonomi Preferen Yang Kompleks Misalkan Variable Yang Kompleks Satu Sosial Ekonomi Pengetahuan Itu Kompleks Preferensi Etc Dan Sebagainya Kemudian Membangun Kontrak Diagram Pintas Dirancang Berdasarkan Kontrak Mencari Parimpel Penjelas Yang Menjelaskan Kontrak Tersemur Jadi Kalau Selama Ini Biasanya Kita Membangun Suatu Model Itu Tentu Berdasarkan Berbagai Literatur Atau Jurnal-Jurnal Terkemuka Sehingga Dan Terkini Makanya Perlu Sekali State Of Art Melakukan Kajian Kelitian Terdahulu Agar Variable Baru Model Yang Kita Kembangkan Itu Betul-betul Sesuai Teorinya Kemudian Ini Aturan Pembuatan Diagram Lintas Kalau Misalkan Dalam Bentuk Kotak Segi Itu Indikator Indikator Bisa Untuk Variable Exogen Maupun Endogen Kemudian Dalam Bentuk Lingkaran Biasanya Untuk Variable Laten Laten Exogen Dan Endogen Kemudian Panah Itu Menunjukkan Bumuan Kausal Langsung Panah Garis Bolak Balik Itu Menunjukkan Saling Mempengaruhi Kemudian Garis Lengkung Biasanya Menunjukkan Ada Korelasi Atau Tidak Kemudian Contoh Diagram Lintas Ini Seperti Ini Saya Skip Saja Nah Ini Ada Prosedur Bagaimana Kita Melakukan Prosedur Projek SEM Pertama Kita Harus Menidentifikasi Mespesifikasikan Dulu Kemudian Pediagram Atau Model Matematik Dari Model Penelitian Identifikasi Kemudian Estimasi Model Estimasi Bagaimana Tetapkan Apakah List Apa Nama LF Atau Loading Faktor Dari Salah Satu Misur Reperable Bagaimana Melakukan Estimasi Baru Setelah Itu Laku Ujian Uji Kecocokan Tunus Offit Respesifikasi Kalau Perlu Kemudian Kita Lakukan Modifikasi Program Simplis Kalau Misalkan Ada Apa Belum Belum Optimal Misalkan Buat Program Simplis Dan Seterusnya Bisa Dilihat Dari Sini Kemudian Tentu Data Dalam Semi Itu Bisa Menggunakan Data Korelasi Maupun Koragam Atau Koparya Kelebihannya Kalau kita Menggunakan Data Korelasi Interpretasi Korelasi Korelasi Lebih Lebih Mudah Karena Dapat Berbandingkan Langsung Dengan Yang Lainnya Kemudian Cocok Untuk Melihat Pola Hubungan Antar Konstrak Memberikan Dugaan Konservasi Terhadap Kemudian Koif Sedangkan Koragam Atau Komparian Memberikan Perbandingan Yang Lebih Palit Antar Populasi Atau Contoh Yang Berbeda Kekurangannya Apa Kalau Kita Kekurangan Menggunakan Kekurangan Tidak Dapat Menjelaskan Keragaman Total Konstrak Jadi Varian Ekstraktif Dari Kontrak Itu Karena Data Telah Distanatiskan Kemudian Interpretasi Kalau Pakai Koragam Agak Sulit Karena Harus Menggunakan Satuan Pengamatan Dibunakan Dalam Konstrak Kemudian Jenis Korelasi Tadi Sudah Jelaskan Skala Metrik Korelasi Orginal Ini Mungkin Tidak Perlu Saya Jelaskan Ukuran Contoh Nah Ukuran Contoh Mengugang Peranan Penting Dalam Pendubahan Sampling Error Untuk Interpretasi Hasil Pertimbangan Penting Dalam Menentukan Ukuran Contoh Misalkan Metode Maximum Likelyhood Misalkan Contoh Minimum 50 Responden Ada lagi Sesuaian Hasil Misalkan Harus 100 Responden Kemudian Sample Misalkan Sensitive Di dalam Antara 400 Sampai 500 Responden Ini Tidak Direkomendasi Karena Setiap Perbedaan Menjadi Terlihat Jumlah Optimal Antara 100 Sampai 200 Jumlah 200 Jumlah Kritis Bahkan Mungkin Ada Toleransi Sampai 300 Tetapi Kalau Menurut Heir itu Jumlah Sample Itu Seluruh Indikator Dikalikan Dengan 5 Sampai 10 Seluruh Kali Jadi Seluruh Indikator Misalkan Ada 30 Atau 50 Indikator Kemudian Dikalikan 5 Sampai 10 Kali Kemudian Identifikasi Model Kadangkala Proses Pendugahan Memberikan Hasil Irrasional Hal Ini Disebabkan Ketidakmampuan Struktur Model Dalam Menduka Hasil Yang Unik Atau Setiap Kompusin Memerukan Model Tersendiri Terpisah Dalam Pendugahan Bila Hal Ini Terjadi Maka Model Dikatakan Tidak Teridentifikasi Ciri-ciri Model Tidak Teridentifikasi Misalkan Begini Nilai Kesalahan Bagu Atau Standar Error Besar Untuk Satu Atau Beberapa Koefisien Soper Tidak Melakukan Perhitungan Mampu Melakukan Perhitungan Misalkan Hang Tapi Untuk Saat Ini Saya Pikir Jarang Terjadi Hang Kenapa Karena Komputer Semakin Tagi Adanya Nilai Negatif Dalam Simpangan Ragam Minus Satu 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 Upaya Penanggulangan Model Tak Teridentifikasi Bagaimana Ada Yang Menetapkan Berapa Koefisien Nilai Nilai Tertentu Misalkan Umumnya Satu Misalkan Fix Koefisien Latihan Parable Yang Sangat Hanya Memiliki Satu Buang Memiliki Nilai Tetap Nilainya Umumnya Misalkan Satu Jadi Dalam Parable Latihan Itu Minim Ada Memiliki Satu Indikator Kemudian Penetapan Kriteria Kesesuaian Model Asumsi Dalam SEM Antar Pengamatan Saling Bebas Data Merupakan Contoh Acak Dari Populasi Pola Hubungan Antara Parable Seluruhnya Linier Catatan Tambahan SEM Sangat Sensisif Terhadap Sebaran Data Penyimpanan Yang Besar Terhadap Multinormal Akan Berpengaruh Pada Uji C Square Ukuran Kriteria Kesesuaian Disitu Ada C Square Atau Key Quadrat Goodness Of Index Adjusted GFI Goodness Index Root Mean Square Riscual Ini Root Mean Square Error Approximation Ini Ukuran Kriteria Kesesuaian Atau Goodness Of Bit Nya Dari Suatu Model Model Itu Layak Atau Tidak Kemudian Interpretasi Yang Modifikasi Model Setelah Model Diterima Diinterpretasikan Sudah Pasti Tentu Menikuti Teori Yang Mendasarinya Artinya Kalau Kita Setelah Kita Run Data Melalui Data Terus Nanti Hasilnya Keluar Outputnya Outputnya Kita Lihat Kita Interpretasikan Apakah Dia Menikuti Teori Yang Mendasarinya Atau Berkentangan Teori Apakah Sesuai Dengan Hipotesis Atau Justru Bisa Berbeda Kemudian Bisa Dilakukan Modifikasi Model Model Hanya Boleh Dilakukan Kehati-hatian Atau Prudensial Jadi Kalau Kita Mengelakukan Modifikasi Tentu Tidak Bisa Sembarang Lakukan Modifikasi Bila Terdapat Perubahan Yang Signifikan Dengan Dukungan Data Empiris Jadi Bila Uji Coba Dengan Data Terpisah Contoh Lain Mengunjukkan Kesamaan Maka Pertimbangan Terhadap Model Awal Boleh Dilakukan Kemudian Ini Mungkin Ini Uji Pecocokan Nanti Bisa Dibaca Uji Pecocokan Atau Bisa Dibunuh Ada Absolute Feet Measure Dilihat Dari Statistik C-Square Mengikuti Statistik Yang Berkaitan Persaharatan Signifikan Semakin Kecil Semakin Bagus Ada Non Centrality Parameter Dinyatakan Dalam Spesifikasi Ulang Dari C-Square Penilaian Diasatkan Atas Perbandingan Model Lain Semakin Kecil Semakin Bagus Ada Lagi Scale NCP Yang Dinyatakan Dalam Bentuk Rata-Rata Perbedaan Setiap Observasi Dalam Rangka Perbandingan Antara Model Semakin Kecil Semakin Baik Kemudian Ini Ada Lagi Goodness Of Bit Index Disini Nilai Berkisar Antara 0 Sampai 1 Dia Nilainya Good Bit Kalau Diatas 0 90 Sedang Misalkan Kurang Antara Kurang Dari 0,8 Sampai 0,9 Itu Marginal Fit Nah Root Min Square Risk Dual Itu Harus Kurang Dari 0,05 Atau Kurang Dari 0,08 Kemudian Yang berikutnya Perlu Dilihat RMCA Root Min Square Error Approximasinya Itu harus kurang dari 0,08 Atau Lebih Bagus Kalau Close Fit Kurang dari 0,05 Kemudian Ada Effective Cross Polydison Index Ini Mungkin Bisa Dilihat Keterangan Keterangan Ini Ada Incremental Fit Measure Ada Lagi Uji Parsimony Fit Measure Ada Lagi Uji Kecocokan Misalkan Cade Information Criteria Nah Ini Mungkin Bisa Nanti Berdasarkan Ini Tetapi Pada Intinya Kalau Kita Melakukan Flow Dalam Pelitian Dengan SEM Pada Kasus Ini Waktu Saya Mengkaji Tentang Perusahaan Heart Con Obligation Indonesia Waktu Itu Tentu Kadang Modelnya Belum Kuat Secara Teori Tentu Disini Ada Konstruksi Pas Pertama Kita Konstruksi Model SEM Kita Lihat Kajian Pustaka Kita Berdasarkan Jurnal Jurnal Dan Teori Terkini Kemudian Kalau Misalkan Memang Belum Kuat Secara Teori Tentu Bisa Blihat Indep Interview Melakukan Fokus Group Discussion Design Quasernya Bagaimana Kemudian Lakukan Konstruksi Model Validasi Alkon Kervasi Model Tersebut Tentu Disini Ada Tim Dari Misalkan Kalau Kita Dalam Suatu Perusahaan Atau Mengkaji Suatu Case Tadi Tertentu Tentu Kita Libatkan Key Person Disana Sehingga Yang Tahu Betul Paham Betul Dengan Kondisi Disana Bisa Kita Libatkan Kemudian Pasal berikutnya Kuantifikasi Model SEM Misalkan Penyusunan Questioner SEM Kalau Modelnya Sudah Oke Modelnya Sudah Terkonfirmasi Kalau Sudah 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 Oke Baru Kita Penyusunan Questioner Uji Questioner Disini Kalau Saat Ini Mudah Sekali Dengan Base Online Misalkan Pakai Google POM Atau Web Dan Sebagainya Lakukan Pasal Keterakhir Yaitu Melakukan Analysis Data Misalkan Kalau Terkait Dengan Perusahaan Analysis Datanya Bagaimana Setelah Hasilnya Diperoleh Tentu Dipalidasi Interpretasi Kemudian Kalau Sudah Oke Tentu Kita Siapkan Report Yang Terakhir Bagaimana Dan Kalau Misalkan Mau Dilakukan Penajaman Bisa Dilakukan Fokus Group Discussion Atau Seminar Dan Sebagainya Kemudian Contoh Ini Diagram PED Untuk Service Quality Bisa Biasanya Seperti Ini Tentu Desain Itu Dan Membangun Model Diagram PED Ini Tidak Bisa Sembarangan Tentu Based Theory Ini Ada Riset Tentang Kepuasan Pelanggan Penggunaan ATM ATM Waktu Itu Di Bank Indonesia Dengan Dimensi Menggunakan Pendekatan Service Quality Dimensi Tangible Relability Responsiveness Assurance Dimensi Empathy Kemudian Indikator Indikator Ini Tentu Sesuaikan Dengan Dengan Kondisi Dan Teori Maupun Sesuaikan Dengan Jurnal Jurnal Atau Bahkan Sudah Ada Questioner Yang Sudah 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 Sering Dipakai Kemudian Nanti Kita Pertajam Atau Kita Tekankan Sesuai Kita Customize Sesuai Dengan Kebutuhan Atau Kondisi Di Perusahaan Misalkan Di Bank BNI Tadi Kemudian Disini Ada Variable Ini Variable Bebasnya Variable Exogen Ada Lima Tentu Variable Endogen Ada Satu Kepuasan Disini Ada Indikator Overall Kepuasan Secara Keseruan Loyalty Apa Recommendation Dan Sebagainya Kemudian Tahapan Tahapan Sam Dengan Menggunakan Listrail Ini Kalau Bapak Ibu Menggunakan Listrail Tentu Langsung Ini Saya Langsung Menggunakan Tahapan Menggunakan Listrail Tentu Kita Menggunakan Listrail Software Software Saya Menggunakan Listrail 888 Kemudian Data Bisa Dibaca Langsung Dari Excel Bisa Juga Dari SPSS Bisa Juga Dari Spreadsheet Lainnya Kemudian Tentu Model Tampilannya Seperti Ini Kemudian Ini Tahapan Tahapan Dengan Menggunakan Listrail 88 Kemudian Data Tentu Kita Inputkan Dengan SL Atau SPSS Spreadsheet Lainnya Kemudian Software Listrail Kita Buka Kemudian Datanya Kita Import Import Dari Excel Setelah Datanya Import Tentu Datanya Berikutnya Kita Import Data Dari Excel Betulan Kalau Listrail 88 Excel Masih Excel Yang Harus Dikonport Ke Excel Yang 2007 Kebawah Versi 2007 Kebawah Pastikan Excel Anda Sudah 1997 Atau 2000 Dengan Extensi XLS Muncul Tampilan CPS Misalkan Disini Perubahan Data Dari XLS Menjadi PSF Ini Prelis System File Kemudian Anda Simpan Nama File Yang Lain CPS Kemudian Muncul Tampilan Prelis Seperti Gambar Seperti Ini Nanti Anda Misalkan Ini Waktu Itu Saya Mengkaji Tentang BUMN Kemudian Data Seperti Ini Tahapan Saya Menggunakan Distrail Berikutnya Tentu Data Sudah dalam Bentuk Data Data Prelis Yang ada Sesuai dengan Listrail Kemudian Data tersebut Data Prelis Atau Prelis System File Tersebut Kita Kita Harus Ubah Itunya Kalau Karena Misalkan Data Tersebut Berasakan Dari Survey Questioner Mungkin Ordinal Atau Skala Ordinal Tentu Kita Harus Ubah Menjadi Data Continue Dari Data Continue Tersebut Disitu Ada Menu Di Disini Di Listrail Ada Disediakan Data Menkonversi Data Dari Variable Type Menjadi Data Continuous Kemudian Seluruh Indikator Atau Variable Kita Apply To All Simpan Dan Nanti Tersimpan Jadi File DSF Kemudian Listrail Itu Bisa Membaca Row Data Bisa Membaca Prelis System File Bisa Membaca Data Koparian Bisa Membaca Data Korelasi Tapi Yang Umumnya Biasanya Depoltnya Itu Data Koparian Kalau Kita Menyimpan Dalam Bentuk Supaya Dia Nanti Membaca Dalam Data Koparian Matrix Atau Korelisen Matrix Disini Disediakan Menu Untuk Mengkonversi Tersebut Disini Ada Menu Statistik Kemudian Output Option Disini Kemudian Disini Kita Ubah Disini Standarnya Atau Default Koparian Matrix Kita Simpan Kedalam File Tersebut Kita Berikan Nama Tapi Ingat Dalam Setelah Kalau Bisa Memberikan Nama File Jangan Masuk Kita Untuk Menelusuri Datanya Maupun Waktu Dia Meran Juga Tidak Terlalu Complicated Kemudian Data Tersebut Bisa Dalam Bentuk Koparian Matrix Misalkan Kita Kasih Extension Atau Korelisen Matrix Kita Terkait Model Syntax Ada Dua Macem Bisa Kita Menggunakan Pendekatan Simplis Atau Prelis Syntax File Itu Nanti Bapak Ibu Bisa Menggunakan Menu New Ada Syntax Only File New Ada Syntax Only Anda Boleh Menuliskan Kemudian Tempat Ada Editor Untuk Menuliskan Syntax Perlu Dipahami Bahwa Syntax Ini Tentu Berdasarkan Diagram Pad Yang Kita Gembangkan Kemudian Data Biasanya Umumnya Data Yang Digunakan Dari List Real Itu Data Berdasarkan Hasil Data Primer Berdasarkan Hasil Questionnaire Atau Instrumen Questionnaire Hasil Survey Hasil Survey Tersebut Questionnaire Pun Dikembangkan Atau Dibangun Berdasarkan Diagram Pad Dan Berdasarkan Teori Jadi Saat Kita Mengembangkan Teori Mengembangkan Saat Kita Mengembangkan Model Harus Berdasarkan Teori Dari Model Tersebut Nanti Jadilah Suatu Model Diagram Pad Dari Diagram Pad Tersebut Anda Definisikan Dari Parable Operational Parable Operational Itulah Cikal Bakal Untuk Membuat Questionnaire Atau Instrumen Dari Instrumen Tersebut Tentu Lakukan Surpay Kepada Responden Atau Sample Yang Kita Tentukan Jumlah Sample Tentu Ada Aturannya Menurut Hair Yang Saya Jelaskan Bahwa Antara 5 Sampai 10 Kalikan Jumlah Indikator Nah Bedanya Dengan Dengan List Ini Tidak Bisa Tidak Dibolehkan Sample Yang Kecil Kemudian Sample Yang Tadi Sample Paling Ultimal Sekitar 200 300 Sample Dan Tidak Boleh Tidak Juga Diperkenankan Sample Yang Sangat Besar Juga Dia Akan Kemungkinan Akan Bias Atau Untuk Ketemu Goodness Of It Dia Agak Susah Kalau Sample Besar Sekali Kemudian Ini Kira-kira Sinteks Yang Untuk Kita Apa Program Yang Mau Kita Run Untuk Sesuai Dengan Ini Dikembangkan Sinteks Ini Dikembangkan Berdasarkan Diagram Pad Tadi Kemudian Ini Kira-kira Demikian Di Sini Kalau Kita Contoh Sinteks Dalam Sam Menggunakan Simplis Ini Label Kalau Dikasih Tanda True Analisis Kepuasan Kerewan Bersi Engagement Block Ini Labelnya Kemudian Ini Sistem File From File Block Ini Data Sistem File Ini File Yang Yang Diolah Ini Untuk Membaca File Atau Juga Bisa Kita Membaca Row Datanya Dengan PSF File Bisa Juga Kita Membaca Korelasi Matrik Bisa Juga Kopalian Matrik File Data Yang Diolah Nah Untuk Membuka Atau Membaca Data Yang Mau Diolah Apakah Kita Menggunakan Korelasi Matrik Kopalian Matrik Atau Rol Data Atau Sistem File Ini Instruksinya Dan Instruksi Ini Tinggal Kalau Sebenarnya Mudahnya Kalau Sudah Sekali Kita Membuat Sinteks Bisa Dikunakan Untuk Yang Lain Tetapi Yang Berbeda Mungkin Nama Indikator Nama Variable Jumlah Sample Misalkan Kemudian Equation Misalkan Ini Contoh Saja Ini Observe Variable Ini Variable Yang Teramati Seluruh Indikator Tadi Yang Dibangun Dari Sam Itu Bisa Dituliskan Di Sini Kemudian Bisa Juga Kalau Indikator Kita Namakan K1 Sampai K7 Atau X1 Sampai X7 Itu Langsung Aja X1 Strip X7 Artinya Dia Membaca Seluruh Indikator Yang Indikator Ini Variable Teramati Atau Indikator Kemudian Ini Ada Jumlah Latent Variable Misalkan Variable Latent Apa Saja Misalkan Employee Satisfaction Employee Engagement Kinerja Retention Dan Sebagainya Ini Sample Berapa Sample Misalkan Kalau Seluruh Populasi Yang Ada Sample Sampai 4000 Ini Tidak Disarankan Sample Yang Sangat Besar Kemudian Ini Persamaan Pembentuknya Modelnya Nah Equation Disusun Berdasarkan Diagram Path Yang Sudah Kita Buat Nah Ini Kemudian Disini Outputnya Dalam Bentuk Apa Misalkan Apakah Maximum Lik Square K Atau Kemudian Disini Path Diagram TPLU Pakai Alpha Berapa Ini 10% Atau 5% Tapi Depoltnya 5% Jadi TPLU 1,96 Lebih Besar Atau Dari 1,96 Kemudian Ini Kalau Pakai Sistem Prelis Jadi Membuat Sinteks Dari SEM Itu Boleh Pakai Simplis Boleh Pakai Sintem Prelis Kalau Dulu Saya Masih Belajar Tahun 2002 Itu Pakai Prelis Tapi Kalau Setelah Kesini Saya Banyak Pakai Sintak Pakai Simplis Kemudian Proses Run Setelah Sinteks Ada Datanya Sudah Lengkap Tentu Kita Tinggal Run List Reel Di sini Ada Tanda Hasilnya Bisa Jadi Seperti Ini Hasil Misalkan Model SEM Kepuasan Dan Engagement Misalkan Retention Ini Ini Namanya Variable Latayan Misalkan Employee Satisfaction Ini Indikatornya Seluruh Indikatornya Misalkan Kepuasan Terhadap Pekerjaan Remunerasi Tempat Relasi Atas Bawahan Relasi Antara Teman Bekerja Dan Sebagainya Dan Besarnya Ini Namanya Loading Faktor Atau Lambda Atau Faktor Muatan Ini Menunjukkan Besarnya Kontribusi Dari Pekerjaan Terhadap Kepuasan Pegawai Kepuasan Terhadap Pekerjaan Terhadap Kepuasan Pegawai Nah Nilai Ini Antara 0 Sampai 1 Bahkan Ada Yang Negatif Tetapi Yang Disarankan Itu Di atas 0,5 Atau Di atas 0,4 Atau 0,5 Ini Menggunakan Standard Daya Sploding Faktor Tetapi Ada Ada Yang Menyarankan Kalau Tidak Apa-apa Kecil Asal Dia Signifikan Kemudian Ini Errornya Error Dari Kalau Misalkan Ini Kontribusi Pekerjaan Terhadap Kepuasan Ini Sebesar 0,7 Artinya Kalau Kita Pakai Standard Daya Sploding Faktor 0,7 Kuadratkan Ditambah Error Ini Harus Sama Dengan 1 Ini ES Terhadap Employee Satisfaction Terhadap Employee Engagement Ini Direct Apec Atau Pengaruh Langsung Berarti Employee Engagement Sama Dengan 0,62 Employee Satisfaction Terus Employee Satisfaction Yang Mana Bisa Remunerasi Bisa Tempat Seluruh Indikator Ini Bisa Menjadi ES Kemudian Pengaruh Langsung Kinerja Ini Nilainya Pengaruh Langsung Ke Retention Ini Kemudian Ini Employee Engagement Ini Merupakan Parable Endogen Daripada Employee Satisfaction Ini Pembentuknya Misalkan Readiness Relah Bangga Dan Sebagainya Dan Kemudian Besarnya Coefficient Inilah Menunjukkan Besarnya Pengaruhnya Kemudian Di sini Apakah Model ini Bagus Apakah Model ini Fit Atau Tidak Di sini Terlihat Dari G-square Nilai DF P-value Dan Min Square Estimation Approximation Kalau Misalkan C-squarenya Kecil Semakin Kecil Semakin Bagus Kenapa Untuk Cut-off Value-nya C-square Dibagi Dengan DF Nya Harus Lebih Kecil Sama Dengan 3 Kemudian V-value V-value Ini Harus Lebih Besar Dari Alpha Dan Syukur-syukur Bisa Mendekati Satu Kemudian Root Min Square Error Approximation Itu Harus Kurang Dari 0,08 Kalau Ini Berdasarkan data ini Ini artinya Modelnya Sudah Fit Antara Model Dengan Model yang Dikembangkan Dengan Kondisi Empiris Di Perusahaan Tentang Employee Angusment Ini Tentu Dia Misalkan Sudah Benar Modelnya Sudah Tepat Kemudian Ini Waktu Saya Mengkaji Tentang Model Turnover Di Suatu Perusahaan Ini Tepat Ini Tepat Tepat Ini Apa Nama Standardized Solution Ini Untuk Mengkompirmasi Apakah Pengaruh Direct Effect Ini Signifikan Atau Tidak Ini Dilihat Dari Tepat Di Atas 1,96 Kalau Pakai 5% Kita Perhatikan Semua Nilai Tepel Ini Tidak Ada Yang Dibawa Dari 1,96 Kalau Dia Dibawa 1,96 Tentu Nilainya Merah Warnanya Kalau Merah Artinya Dia Tidak Signifikan Dan Kalau Demikian Dari Lihat Hasil Ini Semuanya Signifikan Maka Hipotesis Semuanya Terbukti H0 Ditolak H1 Diterima Artinya Semua Hipotesis Yang Dilakukan Yang Dikembangkan Di Riset Tersebut Semuanya Terbukti Kemudian Ini contoh Kalau Misalkan Waktu Saya Mengkaji Tentang Kepuasan Dan Loyalitas Kemudian Nah Ini Yang Paling Penting Goodness Of Fit Ini Ukuran Untuk Melihat Apakah Suatu Model Sam Yang Dihasilkan Itu Goodness Atau Tidak Fit Atau Tidak Tadi C-square Itu Diharapkan Kecil Ini cut Of Value-nya Nilainya Berapa Sangat Baik Misalkan Berapa Kemudian Degree Of Freedom-nya Harus Sebaiknya Lebih Besar Dari C-square Tetapi Tidak Harus Sangat Disini Nilainya Kecil Lebih Besar Dari Ini Tentu Dia Close C-square Dibagi Di F Harus Kurang Dari Sama Dengan Menurut Tabanan Tabanik Dan Sebagainya Harus Kurang Dari 3 0 Ini Sangat Baik Significant Probabilitinya PPLU-nya Harus Di Atas Alpha 0,05 Atau Kurang Dari 0,1 Ini Kebetulan Nilainya 0,032 Root Min Square S3 Error Approximasinya Kurang Dari 0,8 Jika Semua Dipenuhi Maka Dianggap Plus Speed Ini Komparatifnya Apa Tunggu Speed Index Satu Adjusted Agfi Cf Komparatif Speed Index Satu Misalkan Ini Menunjukkan Bahwa Model Ini Secara Kelayakan Model Gunas Speed Index Cocok Atau Layak Kemudian Di dalam SEM Kita Tidak perlu Menguji Lagi Uji Paling Desain Reabilitas Karena Disini Realitas Model Atau Consum Reabilitas Sebenarnya Bisa Dihitung Dengan Menggunakan Total Loading Faktor Dikwadarkan Dibagi Total Loading Faktor Kalau Ditambah Total Error Tentu Disini Harus CR Harus Di Atas 0,7 Kemudian Ada Lagi Ini Cara Menghitung CR Mungkin Tinggal Masukkan Angkanya Ditotalkan Kemudian Nah Saya Coba Ada Perbandingan SEM PLS Dan OLS Kunggulan Top Variant Listre Dan OMS Dan SEM Berbasis Variant PLS Kunggulannya PLS Mampu Memodelkan Banyak Variable Dependent Variable Independent Model Complex Kemudian Mampu Mengelompokkan Melola Masalah Multikulineritas Antar Variable Ini Mungkin Nanti Bisa Dibaca Kemudian Kelemahannya Apa Sulit Menginterpretasikan Loading Variable Latayan Independent Exogen Jika Berdasarkan Pada Hubungan Cross Product Yang Tidak Ada Seperti Pada Analisi Faktor Berdasarkan Kolorasi Atau Manipest Variable Independent Ini Mungkin Bisa Dibaca Kemudian Perbandingan SEM PLS Dan OLS Kunggulannya Kalau Listerio Amos Canggih Dan Handal Untuk Model Estimasi Pada Pengujian Teori Pada Model Yang Komplek Atau Hipotesis Model Informasi Kalau PLS Informasi Yang Diharapkan Dihasulkan Efisien Mudah Diinterpretasikan Terutama Pada Model Yang Komplek Dan Sebagainya Mungkin Ini Bisa Kita Nanti Bisa Dibaca Kemudian Ukuran Sample Kalau Listerio Estimasi Listerio Membutuhkan Sample Yang Besar Kalau PLS Boleh Menggunakan Sample Kecil Keterbatasannya Misalkan Kalau Menurut Sebagian Orang Listerio Dan Amos Itu Rumit Dan Meserakan Dataset Yang Besar Asumsi Normalitas Dan Indikator Yang Bersifat Reflektif Terhadap Parabelatannya Kemudian PLS Lemah Secara Datas Statis Atau Matematik Dalam Mengestimasi Model Katanya Aplikasi Perangkat Lunak Yang Dikembangkan Masih Terbatas Membutuhkan Aplikasi Dan Sebagainya Tapi Ini Berdasarkan Jogianto Berdasarkan Berapa Buku Ya Tentu Nanti Kita Lihat Lagi Mungkin Pak Pak Hapas Bisa Menjelaskan Lebih Baik Tentang PLS Dan Ini Bagaimana Perbedanya Kemudian Ini Perbandingan Asumsi Sifat Kontrol Kalau List Rel Itu Lebih Reflektif Tapi PLS Boleh Reflektif Atau Formatif Kemudian Pengujian Signifikansi Model Dapat Diuji Dipalsifikasikan Kemudian Tidak Dapat Diuji Dipalsifikasikan Estimasi Parameter Melayakan Model Dengan Bonus Of Index Kalau Disini Estimasi Dapat Dilakukan Uji Kelayakan Model 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 Estimasi Ini Model Prediksa Makanya Mungkin Sebagian Mengatakan Bahwa Kalau Dengan SEM Itu Hapan Untuk Based On Teori Kemudian PLS Bisa Juga Mengembangkan Teori Baru Kemudian Error Software Dan Sebagainya Ini Dijelaskan Perbandingan SEM PLS Dan OLS 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 Dijelaskan Perkonstruk Program untuk Employee Value Proposition Employee Enquism Kemudian ada Model Lintas SEM Untuk Kinerja Pemirsa Daerah Mungkin Contoh-contoh Aja Nah Ini Ini salah Contoh Penelapan Penelitian Terapan Dengan SEM Dan Kep Analisis Waktu saya Mengkaji Tentang Perusahaan Sawit Ini Tentu Ada Questionernya Kondisi Saat Ini Bagaimana Keadaan Yang Seharusnya Bagaimana Kemudian Model Waktu itu Saya mengenai Model Tentang Kapasitas Organisasi Apakah Dipengaruhi oleh Lingkungan Motivasi Organisasi Kinerja Ini Mungkin Nanti Bisa Dibaca Dari Hasilnya Kemudian Ini Kesesuaian Modelnya Goodness Of Feed Index Seperti Ini Hasilnya Kemudian Hasil Hipotesis Kemudian Ini Saya Menjelaskan Contoh Penelitian Dengan Saya Misalkan Disertasi Ini Disertasi Tentang Peran Dan Hubungan Antara Wadah Berbagi Pengetahuan Share Knowledge Dan Wadah Komunitas Merk Sebagai Media Mikro Mikro Bagi Dari Motif Individu Untuk Menjadi Suatu Komitmen Komunitas Merk Ini Pak Sumarlin 2013 Nah Saya Menjelaskan Bahwa Kalau Disertasi Menggunakan Sam Tentu Harus Kuat Latar Belakang Masalah Dan Ini Terkait Dengan Misalkan Komunitas Merk Bagaimana Oper End Resource Misalkan Terkait Dengan Pengalaman Pengalaman Dan Sebagainya Jadi Pertanya Apa Peran Fungsi Demorator Disini Misalkan Sumber Daya Sosial Jadi Secara Teori Harus Kuat Kemudian Disini Misalkan Disini Ada Interaksi Menghasilkan Proses Misalkan Mediator Ini Proposisi Nilai Atau Value Proposition Disini Pemampatan Nilai Value In Use Misalkan Disini Ada Sense of Response Make Sale Sense of Response Taste and Buy Misalkan Disini Teorinya Misalkan Pakai Pargo Dan Lans Misalkan 2024 Tentang Service Dominion Logic Consumer Culture Teori Jadi Waktu Mendesign Waktu kita Waktu kita Merisetnya pun Harus sudah Kuat dari awal Teori dan Ininya Kemudian Disini Tentu Literature Review Harus Pakai Ini Untuk Pemilihan Untuk Parable Misalkan Endogen Misalkan Empiris Misalkan Komitmen Individu Komitmen Merak Terhadap Merak Misalkan Ini Tentu Berdasarkan Jurnal Siapa Jurnal Yang punya Reputasi Yang Bagus Kemudian Disitu Ada Komitmen Individu Ada Pengaruh Terhadap Relak Loyalitas Pewartaan Merak Keluhan Konstruktif Terhadap Merak Dan Sebagainya Hubungan Komitmen Merak Terhadap Relak Loyalitas Berdasarkan Sumber Misalkan Hur Ecol 2011 Kemudian Literature Review Berikut Misalkan Tentang Apa Tentang Hubungan Motif Pertukaran Pertahuan Dan Informasi Terhadap Intensitas Relak Konsumen Misalkan Murdji Wu Dan Sokoco Ini Harus Kuat Literature Review Berikutnya Kemudian Baru Kita Literature Review Berikutnya Misalkan Terkait Dengan Hubungan Apa Namanya Sorry Sebentar Nah Wadah Berbagi Pengetahuan Wadah Komunitas Merak Di sini Ada Teoretical Wadah-wadah Dalam Knowledge Sharing Hubungan Knowledge Sharing Terhadap Brand Community Itu pun Harus Didasar Teori Sehingga Berdasarkan Literatur Literatur Ini Misalkan Journal Ke-1 Kedua Ketiga Tadi Tentu Inilah Kita Membangun Suatu Model Disini Misalkan Tentang Motif Individu Operan Perusahaan Wadah Berbagi Wadah Komunitas Merak Sampai Kepada Tentu Disini Ada Teoretical Condition Apa Teoretical Condition Ada Berapa Teori Yang Mendukung Empirical Study Bagaimana Teoretical Ini Semuanya Teori Teori Yang Mendukung Agar Kita Membuat Suatu Model Atau Merancang Model Desain Itu Berdasarkan Betul Berdasarkan Teori Disini Model Nanti Yang Akan Desain Misalkan Terangka Pemikiran Seperti Ini Konsepual Misalkan Dia Menggabungkan Dari Berbagai Teori Tadi 1 2 3 Misalkan 3 Sehingga Dia Membangun Model Baru Yang Merupakan Gabungan Itu Tentang Apa Kasusnya Misalkan Disini Penelitiannya Wadah Ruang Berbagai Pengetahuan Sifat Volentary Association Diuji Secara Bersamaan Dengan Wadah Komunitas Merit Sebagai Mediator Nah Saya Menceritakan Ini Mengatakan Bahwa Kalau Kita Melakukan Suatu Penelitian Dengan Menggunakan SEM Harus Buat Dasar Teorinya Nah Dan Teorinya Kemudian Tentu Dari Teori Tadi Kita Menghasilkan Kerangka Konseptual Kemudian Kita Lakukan Turunkan Jadi kerangka Operasionalnya Terkait Hipotesis Kemudian Yang terakhir Yang terakhir Kita Rancang Diagram PED Nah Dari Diagram PED Ini Kemudian Kita Turunkan Kedalam Bentuk PESENAR Tetapi Tentu Disini Setiap Variable Setiap Indikator Ini Kita Jelaskan Dengan Namanya Variable Operasional Penelitian Nah Itulah Mungkin Semua Variable Di diagram PED Ini Semua Indikator Itu Tercermin Di dalam PESENAR Atau Instrumen Dalam Penelitian Jadi Kalau Melakukan Penelitian Membuat Suatu Penelitian Menggunakan SEM LISREL Tanpa Model Merancang Diagram PED Tentu Atau Diagram Militasnya Tentu Sebenarnya Kurang Pas Jadi Kita Merancang PESENAR Instrumen Penelitian Itu Berdasarkan Diagram PED Ini Dibangun Berdasarkan Literatur Teori Yang Kuat Model Basis Teori Yang Kuat Yang Seperti Yang Dilakukan Dalam Suatu Disertasi Tadi Tetapi Model Menggunakan Model SEM Itu Untuk Disertasi Kalau Menurut Pengalaman Saya Sampaikan Kebaruannya Agak Minim Novelty Agak Minim Kenapa Karena Itu Artinya Hanya Menggabungkan Berapa Teori Mencari Hubungan Baru Kausalitas Baru Model Baru Itu Tidak Tidak Betul Menghasilkan Suatu Betul Novelty Yang Fenomenal Karena Di SEM Menggunakan Model SEM Analisi SEM Itu Based On Teori Untuk Dimanggung Modelnya Jadi Saran Saya Kalau Anda Melakukan Reset Menggunakan SEM Sebaiknya Untuk Disertasi Lengkapi Lagi Dengan Analisi Data Yang Lain Atau Dilengkapi Dengan Justifikasi Justifikasi Lain Misalkan Pendekatan Dengan Analytical Natural Process ANP AHP Interpretive Structure Modeling Atau Pendekatan Pendekatan Yang Lain Yang Bisa Memperkuat Hasil Reset Tersebut Jadi Hasil SEM Ketemu Nanti Untuk Strategik Atau Solution Bisa Menggunakan Model Atau Tours Lain Mungkin Itu Yang Bisa Sampai Saya Sampaikan Terkait Dengan Apa Nama Itu SEM Hari Ini Tidak Bisa Mungkin Kalau Kalau Rili-rili Misalkan Saya Mengajar Saya Untuk Workshop Itu Setengah Hari Khusus Ini Bagaimana Membuat Sampai Praktek Sampai Bisa Itu Mungkin Lebih Kurang Butuh Waktu Satu Hari Atau Setengah Hari Sehingga Bisa Sampai Mengolah Data Menyelesaikan Permasalahan Itu Mungkin Hari Ini Bagaimana Introduction Of Israel Aja Kata Bu Farah Jadi Cukup Melihat Ininya Aja Apa Tetapi Mudah Mudahan Mahasiswa Atau Teman-teman Yang Menggunakan Israel Atau SEM Itu Penasaran Terima kasih Kurang Dan Lebihnya Saya Mohd Wah Excellent Luar Biasa Kalau Kita Belang Bahasa Indonesia Many Thanks Dr. Hamzah Bustoni Dr. Hamzah Bustoni For Your Valuable Knowledge About SEM In Particular For Israel Yeah I think A lot Of Question Here But Before We Start For The Q&A I Would Like Also To Welcoming The Vice Dean Of Academic And Student Affairs Faculty Economy And Business Universitas Tapuan Maybe To Give Salam Of Greetings Okay We Welcome To Ibu Dr. Ratno Matanti And Dahles Hari Yeah Ibu Thank You Dr. Farah I'm Glad To Hear The Webinar This Time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dr. Abdul Hafad I Would Like To Thank you Very Much Sudah Mau Join Dengan Kolaborasi Kita Kali Ini Dr. Abdul Hafad Masih I I I I I I Nice To See you Dr. Hafad Yeah Thank you Thank you Very Much And Then Associate Professor Dr. Yusliza Assalamualaikum Professor Dr. Yusliza Masih Adakah Bu Farah Ada Ada As a speaker At Just Lecture One Yeah In The Same Method At Research Method Yeah Thank you For Join Us And Dr. Rosita Ada Dr. Rosita Thank you Very Much Wa 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 Terima Kasih Dr. Rosita Sekali Lagi Dr. Hamzah Terima Kasih Pak Hamzah Suar Biasa Baik Dan Rekan-rekan Kolega Dari Universitas Pakuan Terima Kasih Sudah Join Di Kegiatan Webinar Kita Kali Ini Atas Kerjasama Dengan UMT Terima Kasih Kepada Dr. Para Yang Sudah Berkenan Menjadi Kakinya Dua Two Likes Dr. Hafad Oke Lalu Anak-anakku Dari Universitas Pakuan Selamat Menikmati Dengan Durasi Dari Jam 13.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Di Indonesia Kalian Sudah Mendengarkan Materi-materi Yang Luar Biasa Menurut Levelan Sarjana Mungkin Teknik Analisis STEM Itu Mungkin Menurut Kalian Baru Namun Untuk Anak-anakku Juga Yang Ada Dari Program Postgraduate Dari Magister Management Dan Juga Ilmu Management Dr. Pakuan Nah Ini Menjadi Referens Yang Luar Biasa Memang Pak Hamzah Ini Sebetulnya Guru Saya Bu Para Dr. Hafaz Yang Sudah Melahirkan Saya Teknik-teknik Analisis Multivariat Yang Dr. Hamzah Tadi Sudah Sampaikan Itu Juga Merupakan Alat-alat Analisis Di Disertasi Saya Nah Mungkin Kita Berkolaborasi Insya Allah Yes Sangat Dr. Hafaz Kita Akan Berkolaborasi Untuk Workshop Insya Allah Next time Kita Coba Garap Dengan Dr. Farah Untuk Lebih Introduce About Sam Di Anak-anak Sarjana Karena Menarik Menarik Sekali Dengan Menggunakan Alat-alat Yang Baru Ini Tentunya Lebih Mudah Kita Juga Mungkin Pulang Untuk Dari Segi Publication Ya Ini Publikasi Dan Juga Teknik Ini Perlu Kita Garap Bersama Dan Anak-anakku Yang Sedang Menyusun Baik S1 S2 Maupun S3 Sebetulnya Skripsi Tesis Dissertasi Yang Baik Itu Yang Seperti Apa Yang Selesai Yang Selesai Pak Hamza Jadi Kalau kita Melihat Dan Mendengarkan Materi-materi Dari Dokter Hafaz Dan Dokter Hamza Itu Terasa Lebih mudah Mudah Ternyata Penelitian Itu Tetapi Ketika Kita Melihat Hasil Karya Kita Sendiri Dan Akan Memulai Di Laptop Itu Kita Terdiam Nah Oleh Karena Itu Workshop Memang Perlu Bu Farah Kita Lakukan Insyaallah As soon as Possible Nanti Kita Arrange Waktunya Sekali lagi Thank you so much Dokter Hafaz Mudah Mudahan Kolaborasi Kita Tidak Berhenti Sampai Disini Baik Terima Kasih Pak Hamza Dan Rekan-rekan Semua Silahkan Dilanjutkan Lagi Dengan Sesi Q&A Oh iya Bu Farah Kalau Misalnya Ada Teman-teman Yang Mau Bertanya Dan Silahkan Nanti Kita Siapkan Giveaway Wah Alhamdulillah Ada Insentif Silahkan Saja Untuk Dua Pertanyaan Terbaik Boleh Terima Kasih Many Thanks For Ibu Dr. Ratno For Your Support And Now We Want To Go To Q&A But Before That It Is Very Good We Have A Photo Drug Session Just One Minute So I Invite All The Participants Please Open Video The Handsome And Beauty Face Will Be Appear Because We Also Have Participants From UMT Of Course Also From Pakuan From Undergrade Up To Post Graduate Doctoral Student Yeah So Just One Minute I Need Help From Mas Eka Ada Mas Eka Hadir Ibu Can you Give Instruction Boleh Counting Yeah One Two Three So Take The Photograph Boleh Start Yes Tidak Mo'n Ijin Bapak Ibu Foto Sesi Bersama Disini Ada Lapan Slide Saya Kan Foto Mulai Dari Slide Pertama Satu Dua Tiga Slide Kedua Satu Dua Tiga Slide Ketiga Satu Dua Tiga Slide Keempat Satu Dua Tiga Slide Kelima Satu Dua Tiga Slide Keenam Satu Dua Tiga Slide Ketujuh Satu Dua Tiga Dan Slide Terakhir Satu Dua Tiga Baik Sudah Terima kasih Mas Eka Mas Eka Mohon Bantuannya Sudah Boleh Dishare Untuk Global Form Untuk Attendance Please Do not Forget For all The Participant You need To fill The Attendance And also Write Your Email Because We Will Send Certificate Directly To Your Email But Maybe A couple Of Days Yeah But Not So Long Okay Question Sorry Yeah The Question Is Because Dr. Hafaz Will Have Another Appointment Meeting By 5 P.M Malaysia Time 4 O'clock Indonesia Time So I Would Like To Give Opportunity For Those Who Really Want To Ask Specifically About Smart PLS Yeah So I Don't Know Pak Saripudin Is Your Your Question Is About Smart PLS Or About LISRA Because I Know You Are The One Who Raised Your Hand From The Beginning Welcome To State I Sorry Pak Hamzah Pak Dr. Hamzah Because Dr. Hafaz Have Another Meeting By 5 PM So Do You Mind Yeah We Give Opportunity To Dr. Hafaz First Pak Saripudin Your Question Dr. Parah Assalamualaikum Dr. Abdul Hafaz Night To Meet You Saya ingin Bertanya Ke Dr. Hamzah Ini Bu Pak Doktor Terima Kasih Waktunya Bu Parah Untuk Jenis Mohon Maaf Pak Saripudin Ini Question Untuk Pak Dr. Hamzah Yes Kalau Gitu Mohon Maaf Saya Beri Opportunity Untuk Yang Question Untuk Dr. Hafaz Terima Mohon Maaf Maybe Pak Idang Is Your Question Relate To Dr. Hafaz Thank you Miss Farah Thank you For Good Time Halo Mr. Hafaz Halo Thank you For Your Presentation Luar Biasa Sorry My English Saya Nanya Pada Presentation Halo Bu Retno Assalamualaikum Halo Pak Dokter Pak Dokter Hamzah Terima kasih Juga Atas Pemaparan Dengan Adanya Ini Saya Lebih Terbuka Sebelumnya Skripsi Saya Hanya Menggunakan SPSS Yang Versi 16 Pak Hamzah Jadi Saya Memang Sudah Mempelajari Beberapa Ataupun Beberapa Aplikasi Tapi Saya Lebih Pertarik Pils Ini Cuman Ada Beberapa Artikel Yang Saya Baca Bahwa Pils Ini Memiliki Jumlah Keterbatasan Sample Kiranya Pertanyaan Saya Itu Seberapa Besar Batas Sample Yang Dapat Diolah Oleh PRN Terus Apabila Kebetulan Nanti Tesis saya Itu Berlindungan Dengan Sample Itu Adalah Mahasiswa Karena Saya Ambil Konsentrasinya Marketing Adakah Masukan Untuk Saya Agar Mendapatkan Pengolahan Yang Lebih Baik Lagi Kedepannya Terutama Dalam Bidang VLS Ini Karena Sebelumnya Saya Lebih Berkecimpung Di HPSS Itu Pun Yang Versinya Masih Enak Itu Aja Bu Para Terangka Thank you So So For Dr. Hafaz What Is Sample Ini About Arrangement Sample Boleh Boleh Faham Tak Dr. Hafaz Bahasa Indonesia Boleh Saya Boleh Faham Saya Tidak Bercakap Bahasa Indonesia Sorry Ini Alas Kali ketiga Saya Bersama Universiti Dari Indonesia Terima kasih Kepada Pak Soalan Itu Apabila Kajian Mengenai Pelajar Isu Sample Tidak Ada Masalah Sebab Kita Senang Mencari Sample So Yang Demikian Kita Perlukan Sample Yang Lebih Besar Tak Sampai Dari 1000 Ata 2000 Kenapa Bila Sample Sangat Besar 1000 Ata 2000 Kemungkinan Untuk Hepatisian Support Sangat Tinggi Sebab Number Of Respond Will Influence Your Hepatis Testing The Higher Spawn Rate The Higher Your Sample You Have Tendency To Get Supported Hepatisies So That's Why As Long You Have It Depends On Your Model Complexity If You Have Many Independent Variable If You Have Many Energy Variable Then You Tend To Have Big Supply Size But As Long You Sample Size Between 300 To 500 It Should Be Okay So In My Experience I Publish About 64 Papers In My Careers Okay I Don't Have Any Sample Size More Than 1000 The Highest Is About 600 Something And I Study About The Use Intention Of Spotify Premium Among Students In Malaysia I Collect About Six Something Because It For To Get From From Student So Hope That Answer Your Question Bagaimana Pak Ya Terima Kasih Terima Kasih Pak Idam Nanti Pak Idam Kita Invite Untuk Join The Workshop Smart PLS Juga Join Workshop Untuk Israel Jadi Boleh Choose Which Is The Best One Ini Ada Shireel Are Your Question Relate To Smart PLS Or Question For The Lister Smart PLS Okay Please Have Your Time To Convey Your Question Thank You Very Much People To 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 Any And Dr I Want To Ask You A Question Regarding Smart PLS Okay My Yeah My Name Is Serene Jume I'm From Universitas Pak One Estiga So I'm Doing Management Science Management So I Have This Worry Or This Little Bit Of Confusion About Smart PLS I Want To Ask If SPSS Is A Software We Are Supposed To Use To Carry Out This Smart PLS Analysis That's My First Question And If Because I Know Of On Scrambler MATLAB Yeah But I Don't Know If SPSS Can Actually Carry Out This Analysis And Also I Want To Find Out From You Based On Which Particular Data Can We Use To Carry Out Smart PLS Is It Qualitative Data Or Quantitative Data Or Both So Those Are My Two Questions Thank You Very Much Thank You Very Much Shire Yeah Directly From Dr. Hafaz Okay So For Your Second Questions About What Kind Of Data Smart PLS Only Applicable For The Survey Data Also For The Normal For Quantity Study Not Quantitative Quantitative Data Yes Quantitative Only We Can Unlock Data From Using Smart PLS Okay The First Question Is About The Software Remember That Each Software Has Their Limitations And Advantages Okay So So SS Is Known As First Nation Technique Everything Is Still Good But Still They Has Their Limitation Okay Same Goes To Smart But Same Goes To So Each Software Has Their And Their Requirements So To Answer What Should Be Use Is Depend On Your Reserve Objective And What Kind Of Data You Have So I Cannot Answer What Is The Best Since I Don't Know What Is Your Similar Like You Ask Me What Is The Best Food In Malaysia I Don't Know What You Want To Eat So That Depends On Your Taste Okay So Hope That Answer Your Question Mr. Sorry So My Main Question Is Can We Use SPSS To Run Smart PLS Analysis Can It Be Used That That My Main Question I Have Not Asked If Maybe The Objective Of My Research But I Just Want To Find Out If Smart PLS Can Be Used In SPLS Actually You Can Use SPSS You Can Use Smart PLS Also Both Are Can It Depends On What Kind Of What You Are Looking For Again SPSS Has Their Requirements And Regulation Same Goes To The Smart PLS Have Their Own Requirements And Regulation So If You Ask Me What Can 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 I Don't What Can Can You Have So Maybe We Also Will Invite To Join To The Workshop So You Will Have More Time To More Detail Discuss With Dr. Harba Yeah When I Show You The Simulation You Can Have A Better Understanding On How To Use This Software Okay Thank You Thank You Very Much Okay This Is Because Information The Introduction Only I Think Dr. Harba Still Enough One More Question Another Six Minutes Before Five O'clock Question From Rizka Rizka Semester Tujuh I Think This Undergraduate From Universitas Papuan Fakulte Ekonomi And Business Software Apa Yang Paling Direkomendasikan Dalam Mengolah SEM Khusususnya Untuk Pemula So Maybe You Can Explain About Smart PLS Is There Any Free Software Or Must Be Berbayar Okay When you're asking me What's the best software Again Okay I'm telling you I cannot give you What's the best software It's again Depends on your Reserve Objective But But From 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 Observation Okay I Use I Use Amos I Use SPSS I Use Smart PLS Okay From My Observations The Smart PLS Is The most Easiest Software Compared To Smart PLS Or Amos It's very hard To find someone Who know About Reserve Okay So again From My Point of View Smart PLS Is the most easiest Software Talking about SEM Yeah Hope that Answer your Questions Thank you Thank you Very much Dr. Hafaz Is there Any more Questions Relate To Smart PLS To Dr. Hafaz Okay Then I think That's The three Questions Is Represent From All The Participant Dr. Hafaz Oh Is there Any Community Who Use Smart PLS Software Yes If You Go To Facebook We Have My SEM Maybe There Are People Or You Can Go For Smart PLS Group There Are People Who Will Post The Question In The Group And There Are People Will Answer Your Question Every Your Question Will Be Answer In The Group All The Top Gun Is Smart PLS Ringo Sustan For Romanya Jackie Me Myself Also In The Group And We Will Accept Any Question From All Around The World You May Go For Facebook You Go For The SEM PLS Also Go For My SEM Smart PLS So In That Facebook You Can Answer Any Question And Somebody Will Answer You Can Ask Any Questions And Expert Will Answer All Of Your Questions Thank You Very Much Dr. Haffas So For Miss Ananda So You Can Just Easily Tap In Google Find The Smart PLS Facebook Or My What My SEM My SEM S-E-M 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 Ito Easy For Miss Ananda And Other Participants To Find And To Join With The Spark PLS Community You Can Also Post Your Question To My Facebook My Facebook Is Abul Hafaz Mia You Can Just Post To Me I Will Answer Your Questions You Can Also E-mail To Me I Receive Many About Smart PLS You Can Email Me At Hafaz Dot Na At U M T Dot U Dot Mine Can I Write My Email On The Chat Box Yes Alhamdulillah Okay Thank You Very Much Dr. Hafaz For A Very Valuable Knowledge Regarding For The SPOT PLS To Enhance The Knowledge Of The Students And As Stated By The Five Dain In Faculty Business Economy And Business Ibu Conduct The Continuing Of This Program Workshop But Also For Dr. Hamzah We Will Set The Workshop About LISREL Then Make The Students Have Open Mind Another Tools Not Only SPSS More And More About SPSS Okay So Thank You Very Much And Participant Also Can Can Make An Email Or Anything Question You Can Direct Email To Dr. Hafaz Again Thank You Very Much Dr. Hafaz For Your Valuable Knowledge For Us Okay Thank You See You Next Time I'm Sorry I Can Stay I Can There Anything Bye Assalamualaikum Very Good Bye Okay And Now We Come To Bapak Saripudin I'm Sorry Bapak Membuat Bapak Lama Menunggu Silahkan Pak Pertanyaannya Pasti Untuk Pak Dr. Hamzah Yeah Many Thank Dr. Farah Pak Hamzah Aduh Senang Sama Ketemu Lagi Sama Wong Gito Galeng Pak Doktor Dalam Kasus Penelitian Yang Bersifat Deskrit Veritat Dengan Tiga Variable Exogen Dan Dua Variable Endogen Dengan Responden Kurang Lebih Sekitar 250 250 Orang Alat Analisis Apa Ini Akan Digunakan Yang Lebih Mungkin Simple Mudah Untuk Bisa Diaplikasikan Apakah Dengan Analisis Jalur SEM Atau Dengan Pat Analisis Itu Aja Pak Doktor Terima Kasih Assalamualaikum Salam Orang Sama-sama Pak Terima kasih Pak Sudah bisa ketemu lagi Dengan Bapak Ketemu terakhir Kita kuliah Metodilisa Kalau Bapak Model Bapak Model SEM Yang Sudah Bapak Rancang Secara Teori Kuat Bagus Dan Semua Indikator Bisa Dijelaskan Dengan Berbagai Teori Kemudian Sudah Dicek Semuanya Kemudian Sudah Termasuk Operational Variable Indikator Indikator Secara Teori Kuat Dan Sudah Bapak Apa Namanya Itu Mungkin Bapak Data Sudah Mengumpulkan Data Diuji Semuanya Tentu Memang Paling mudah Menggunakan SEM Listerial Apalagi Datanya Mendukung Kalau Lebih Kurang Apalagi SEM Listerial Itu kan Konfirmatory Mengkonfirmasi Model Secara Teori Kemudian Dijelaskan Oleh Data Empiris Apakah Hipotesis Tentu Demikian Kemudian Kalau Data Bapak Sudah Lengkap Sampai 200 Atau 300 250 Itu pas Sekali Untuk SEM Kalau Misalnya Cukup Karena SEM Optimal Di SEM Sekitar 250 Kalau Sudah 400 500 Itu Untuk Close Speed Agak Susah Kemudian Kalau Pakai Smart PLS Juga Bisa Tetap Biasanya Smart PLS Kalau Pengetahuan Saya Direkomendasikan Untuk Sample Yang Kecil Dia Bisa Rekursif Dan Formatif Kemudian Ada Kriteria Kriterian Pak Nanti Bapak Bisa Dan Dia Juga Bisa Apa Tuh Kalau Misalkan Secara Teori Dia Mungkin Tidak Terkuat Dan Maksudkan Teori Baru Bisa Pakai Smart PLS Pak Tetapi Nanti Bapak Bisa Di Bahan Materi Saya Sudah Ada Perbedaan Kayak PLS Pakai SEM Listrel Dan Sebagainya Pakai WLS Itu Clear Jelas Tetapi Mungkin Cek Kembali Tadi Saya Lihat Dari Pak Pak Hapas Itu Dari Hair Tapi Hair Itu Mengatakan Bahwa Berbagai Teori Tadi Tapi Di Dalam Hair Tadi Saya Perhatikan Masih Teori Teori Lama Tapi Bapak Cek Aja Lagi Nanti Yang Beliau Sampaikan Tadi Masuk Ke Hair 2021 Tadi Ada Ini Tapi Saya Sarankan Kalau Secara Teori Sudah Kuat Model Sudah Sangat Bagus Sangat Kuat Berdasarkan Teori Dan Literaturnya Sangat Jelas Sampai Kepada Indikator Indikator Semuanya Sudah Bisa Dikonfirmasi Dari Jurnal Jurnal Ter Akrit Jurnal Jurnal Bereputasi Yang Bagus Apalagi Sampai Sampai K1 K2 K2 K1 Tentu Silahkan Bapak Pakai Sampai Tapi Saya Sarankan Kalau Di Doktor Itu Kalau Pakai Sampai Memang Minim Kebaruannya Karena Dia Biasanya Hanya Menggabungkan Berapa Model Menambahkan Berapa Hubungan Kemudian Dari Duna A Duna B Duna C Dikompile Jadi Model Tertentu Jadi Bapak Harus Jeli Kebaruannya Dimana Ya Harus Bisa Men-state Apalagi Dari Sota State Of Art Sekian Literatur Jurnal-jurnal Terkini Bapak Harus Bisa Meng-clear Oh Ini Kebaruan Saya Misalkan Kebaruan Itu Ada Bisa Dilihat Dari Teori Dari Pelaatnya Dari Metode Rogi Misalkan Bisa Silahkan Pak Lanjutkan Sukses Pak 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 Saripudin Sudah Lengkap Datanya Mudah Bukan Bisa Jadi Dokter Tercepat Di Angkatan IM Amin Amin Boleh Satu lagi Boleh Silahkan Pak Saripudin Mumpung Pak Dokter Saya Sudah Melakukan Dengan Jalur Atau Dengan SEM Kalau Saya Perdalam Lagi Dengan Analisis Sitorim Karena Saya Dokter Pak Saya Menghargai Menyinyum Tinggi Penemuan Dari Dokter Kita Apakah Tidak Overlapping Ataukah Mempersulit Dari Hasil Atau Memang Lebih Tajam Pak Karena Saya Kan Kebetulan Praktisi Bukan Di Akademisi Saya Ingin Membuktikan Bahwa Hasil Analisis Saya Saya Di Mineral Batubara Pak Hasil Analisis Yang Saya Lakukan Akan Berkorelasi Terhadap Analisis Faktor Yang Memang Selama Ini Digunakan Karena Memang Di Mineral Batubara Kan Real Jadi Analisis Analisis Yang Akan Saya Gunakan Nanti Akan Saya Bisa Gunakan Dan Memberikan Masukan Terutama Di Dunia Mineral Dan Batubara Kalau Saya Pertajam Lagi Dengan Si Toren Pertanyaannya Gimana Pak Dokter Terima Kasih Pak Dokter Oke Ya Sejauh Itu Penting Di Pertajam Silahkan Silahkan Misalkan Bapak Tahu Kan Biasanya Hasil Analisis Jadi Hasil Pengolahan Bapak Misalkan Dengan Saya Nanti Bapak Lihat Lima Kalau Mau Bagus Lihat Lima W Satu Hanya What Where When Why Plus How Setelah Bapak Temukan Itu Bapak Pertajam Bapak Ripper Kepada Teori Apakah Yang Mendukung Atau Justru Bertentang Atau Berbeda Kan Baru Nanti Bapak Buat Justifikasi Bapak Apa Justifikasi Bapak Bisa Diperkuat Lagi Berdasarkan Konfirma Bisa Dengan Pace Pelliditi Namanya Kualitas Pakar Atau Bapak Bapak Sebenarnya Praktisi Jadi Bapak Lebih mudah Melakukan Pace Pelliditi Pace Pelliditi Bisa Dengan Dep interview Bisa Bapak Paparkan Hasil Bapak Untuk Penajaman Bagaimana Tentu Saratnya Mungkin Ada Mempertajam Dan Justru Menghasilkan Novelty Baru Novelty Kemudian Harapannya Juga Bapak Kan Praktisi Bisa Saja Novelty Itu Dari Segi Applied Dari Praktis Penerapan Kadang-kadang Orang Tidak Aware Bahwa Temuan Itu Misalkan Di Minerba Belum Pernah Melakukan Seperti Itu Apalagi Bisa Saja Bapak Menemukan Novelty Dari Implementasi Di Praktis Bapak Jadi Sejauh Memang Itu Perlu Bapak Lakukan Tetapi Kalau Tidak Perlu Bapak Sudah Cukup Apalagi Misalkan Sampai Bapak Menemukan Sesuatu Dari Situ Tidak Terbantahkan Bapak Cek Dari Berbagai Hasil Sotanya State of Art Misalkan Dari Perlu Juni Terkini Ya Oke No problem Bisa Lanjutkan Secara Aktual Sebenarnya Pak Doktor Bahwa Kalau Di Aplikasi Kami Di Mineral Batubara Banyak Memang Temuan Temuan Baru Untuk Melakukan Ujung Ujung Sebenarnya Laba Dan Grut Tapi Intinya Pada Saat Ingin Kita Buktikan Saya Kan Akademisi Juga Ingin Membuktikan State of The Art Bahwa Sikta Teori Pun Bisa Dipertanggungjawabkan Bahwa Ini Nyata Bisa Dikaji Dan Bisa Dibuktikan Bagus Bagus Pak Justru Akan Baru Itu Kalau Bapak Tulis Akan Kelihatan Baru Kalau Nggak Ditulis Hasilnya Itu Nggak Ditunjukkan Ya Orang Tidak Tau Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Saripudin Many Thanks For your Question Nah Pak Hamzah Another Question Ini Sudah Ada Di Chatbox Ya Saya Bacakan Pak Hamzah Dari Ini Saya Nggak Apakah Masih Mbak Miss Atau Ibu Rika Widiawati Dari Papuan Izin Bertanya Kepada Bapak Dokter Hamzah Untuk SEM Ini Bagi Saya Itu Hal Yang Baru Dan Lebih Untuk Undergraduate Atau Apakah SEM Ini Dianjurkan Dalam Skripsi Atau Ini Dianjurkan Untuk Yang S2 MM Atau Manchester Lalu Pertanyaan Keduanya Bagaimana Tips Untuk Mempelajari SEM Ini Agar Kita Sebagai Mahasiswa Lebih Mudah Mengaplikasikannya Dalam Penelitian Oke Boleh Langsung Dijawab Ibu Boleh Siap Pak Hamzah SEM Itu Tidak Tidak Mesti Harus S2 Di IPB Di Ui Sebenarnya Juga Mahasiswa Mahasiswa Kita Di PEP Itu Sudah Pernah Saya Ajar SEM Di Metric Saya Ajar Tetapi Tidak Sedalam Mungkin Kalau Saya Ngajar Box Sehingga Harapannya Mahasiswa Itu Bisa Belajar SEM Biasanya Selalu Saya Kasihkan Contoh Data Cara Ngolah Datanya Sebenarnya Dari Situ Sudah Di Ikuti Bahkan Suka Kalau Di Saya Kasih Software List 880 Saya Kasih Gratis Saya Kasih Mereka Install Sendiri Saya Kasih Contoh Case Saya Kasih Cara Bagaimana Membuat Melakukan Saya Pikir Untuk Anak S1 Yang Masih Sangat Cerdas Sekarang Itu Itu Menjam Satu Hari Buktinya Pegawai Saya Itu Dulunya Tidak Ada Yang Pak Tau SEM Tetapi Cuma Saya Ajarin Langsung Saya Kasih Pekerjaan Mola Pak SEM Dalam Itu Satu Hari Dia Bisa Jadi Anda Harus Bisa Harus Yakin Jadi Keyakinan Itu Yang Penting Kemudian Apalagi Jaman Sekarang Memang Banyak Sekali Di tutorial Pakai Youtube Dan Sebagainya Tetapi Memang Kembali Lagi Kalau Anda Sering Melakukan Itu Dan Kali-kali Coba Mencoba Jam Terbang Itu Akan Membuktikan Jam Terbang Anda Nanti Anda Coba Kali-lagi Dan Saya Yakin Anak S1 Yang Sudah Biasanya Pakai Regresi Tidak Pantas Pakai Regresi Karena Misalkan Pakai Dia Sekalanya Sekala Ordinal Terdiri Indikator Indikator Ada Variable Exogena Indikator Exogena Indogennya Kemudian Ada Dari Misalkan Pertama Motivasi Motivasi Ada Sekian Pertanyaan Itu kan Indikatornya Kalau Pakai Regresi Itu Depend Analisi Agak Rumit Pakai PSPSS Anda Harus Mengolah Z-score Begini Tapi Yang Jelas Kapan Anda Harus Pakai SEM Pakai Regresi Biasa Pakai Regresi Logistik Itu Anda Harus Tahu Kuncinya Harus Ada Tahu Kalau Pakai SEM Tadi Saya Jelaskan SEM Itu Modalnya Harus Kuat Secara Teori Tapi Kalau Pakai Regresi Apa Beda Regresi Dengan SEM Kalau Regresi Itu Membentuk Kausalitas Kalau SEM Itu Hanya Mengkonfirmasi Kausalitas Jadi Hubungannya Sudah Ada Pengaruhnya Hipotesis Sudah Jelas Tetapi Kalau Regresi Mencari Mana Yang Membentuk Bisa Membentuk Satu Kausalitas Itu Bedanya Terus Nanti Dilihat Jangan Lagi Kalau Dilihat Y Exogen Endogen Apa Apakah Rasio Interval Atau Ordin Itu Menentukan Anda Harus Pakai Tools Apa Jadi Pahami Betul Betul Variable Variable Kemudian Pahami Permasalahannya Sehingga Anda Tidak Salah Menggunakan Tools Makanya Biasakan Nanti Kalau Anda Melakukan Pelitian Anda Kelis Tujuannya Apa Datanya Apa Sumber Datanya Apa Bentuknya Apa Metode Yang Akan Digunakan Apa Kemudian Output Apa Dari Situ Anda Bisa Langsung Tahu Nanti Akan Tahu Metodenya Apa Sehingga Anda Tidak Kelabakan Waktu Selunggu Pendidikan Entah S1 S2 S3 Pas Lagi Penelitian Tetapi Harus Tanamkan Kepada Diri Anda Bahwa Tesis Itu Atau Skripsi Itu Mudah Harus Selesai Oke Mungkin Kemudian Itu Belajar Sudah Menjawab Bagaimana Belajar SEM Mudah Sekali Tanamkan Di Benah Anda Melakukan Belajar Itu Mudah Tanamkan Kalau Enggak Saya Dulu Seperti Anda Dulu Saya Tidak Pernah Belajar Macam Itu Tapi Biasanya Tergantung Kebutuhan Kalau Kita Pengen Betul-betul Tahu Mungkin Energi Untuk Tahu Itu Bisa 10 Kali Lipat Dari Inginan Kita Oke Mungkin Ditubuh Para Untuk Mbak Mbak Rika Sepertinya Anak S1 Pakuan Mungkin Ini Ada lagi Pak Ini Bunanda Saya Karena Bunanda Semangat Pak Bertanyanya Banyak So I Give Opportunity Ibu Nanda Untuk Direct Confirm Questionnya Kepada Dokter Hamzah Namun Demikian Mohon Maaf Kita Terbatas Sebelum Jam Setengah Lima Sudah Habis Mohon Maaf Saya Diterganu Silahkan Ibu Ibu Nanda Boleh Terima Kasih Mohon Ijin Bapak Dokter Hamzah Jika Jika Kita Ingin Menggunakan Analisis Jalur Berapa Banyak Sample Yang Harus Kita Ambil Untuk Disertasi Apakah Sama Seperti Yang Tadi Sudah Dipaparkan Bapak Dokter Ada Sample Nah Jika Data Kita Adalah Data Kategorical Bagaimana Kita Mengubah Menjadi Data Interhal Sehingga Data Kita Dapat Dianalisis Menggunakan Jalur Dan Menurut Yang Saya Tangkap Itu Dari Bapak Dokter Hamzah Seperti Sam Ini Bisa Diaplikasikan Disertasi Khususnya Kan Saya Mau Manajemen SDM Seperti Manajemen Kinerja Kira-kira Jenis Data Apa Yang Nanti Saya Ambil Analisis Menggunakan Metode Sam Ini Dan Saya Tertarik Ketika Dokter Hamzah Terakhir Mengungkapkan Metode Sam Ini Minim Kebaruan Sedangkan Nah Mungkin Menurut Perspektif Dokter Bapak Dokter Hamzah Metode Penitian Rekomendasi Apa Supaya Kita Dari Awal Bisa Untuk Persiapan Untuk Penelitian Manajemen SDM Yang Mudah Untuk Menemukan Kebaruan Atau Novelty Karena Kebetulan Ketika Saya S2 Saya Menggunakan Model Metode RND RND Resist Undevelopment Apakah Kalau Misalnya Saya Menggunakan Resist Undevelopment Di Metode Manajemen SDM Itu Apakah Bisa Dalam Dimasukkan Kedisertasi Terima Kasih Oke Terima Kasih Bu Nanda Masih Saya Di S3 Sekarang Lagi Kuliah Ekonometrik Jadi Terima Kasih Bu Nanda Sebenarnya Menggunakan Sempelnya Sudah Ada Ketentuannya Itu Kalau Pakai Hair 2006 Mungkin Yang Terbaru Itu Total Jumlah Koeficien Indikator Dikalikan 5 Sampai 10 Kali Misalkan Ibu punya Dari Begitu Ibu Iset Lagi Di Model Diagram Pad Itu Ada Misalkan 35 Indikator Indikator Itu Artinya Yang Kecil Kecil Yang Merupakan Bagian Dari Pariabel Laten Itu Indikator Misalkan Ada 35 Kalikan Minimum Kalikan 5 Bisa Kalikan 10 Bisa 350 Itu Jumlah Sample Yang Menginginkan Cuman Hair Juga Mengatakan Bahwa Jangan Kalau Jumlah Sample Terlalu Kecil Katanya Juga Tidak Bagus Kenapa Sepengalaman Saya Ngolah Data Sam Dari Tahun 2000 Ya Kalau Misalkan Sample Terlalu Sedikit Nanti Mungkin Hasil Anda Tidak Terlalu Bagus Karena Jumlah Sample Sangat Sedikit Dibandingkan Jumlah Itunya Jadi Hair Ngomong Itu Karena Berdasarkan Ini Pengalaman Di Waktu Ngeran Data Kemudian Memang Kalau Di WPB Ada Namanya Pak Budi Suardo Itu Guru Saya Dosen Saya Pakarnya Sam Di Indonesia Itu Menghancurkan Yang Yang Paling Baik 200 Sampai 300 Memang Sudah Saya Pernah Coba Waktu Saya Pernah Dapat Pekerjaan Tentang Employee Engagement Di Bulog Waktu Itu Sample Hampir Semua Pegawai Bulog Itu Dari 4400 Itu Sekitar 4288 Itu Mengisi Semua Itu Kan Sebenarnya Bukan Sample Sample Itu Kan Bagian Dari Populasi Tapi Itu Sudah Sama Sensus Jadi Kelemahannya Kalau Sample Terlalu Besar Untuk Mencapai Goodness Of Fit Itu Misalkan RMCA Harus Di bawah 0,08 PPLU Di atas Alpha Kemudian C Square Dibagi DF Harus Kurang Lebih Kecil Sama Dengan 3 Itu Harus Itu Ketentuannya Tetapi Kalau Data Sample Sangat Besar Untuk Ketemu Goodness Close Speed Itu Susah Walaupun Secara Ini Dia Signifikan Semua Semuanya Signifikan Tapi Ketentuan Gov Itu Kadang-kadang Untuk Ketemunya Susah Makanya Biasanya Disarankan Sample Optimal Itu Yang Paling Bagus Sekitar 200 Sampai 300 Tetapi Ingat Nanti Cek Lagi Indikator Berapa Populasinya Berapa Gak Masalah Tapi Yang Jelas Kalau Berbagai Literatur Yang Menyampaikan Sample Yang Paling Bagus Untuk Sem Sekitar 200 Sampai 300 Kemudian Kemudian Terkait Bagaimana Cara Mengubahnya Nah Di list Reel Itu Ada Cara Mengubah Data Ordinal Atau Interval Menjadi Data Continue Nah Basis Dari Ngolah Sam Itu Kan Saya Bilang Tadi Ada Row Data Ada Data Prelease Ada Data Koparian Matrix Ada Korelasi Matrix Kalau Dia pakai Koparian Matrix Artinya Data Yang Tadi Dari Ordinal Diubah Menjadi Data Continue Data Type Itu Di Apply Sehingga Diubah Jadi Data Continue Data Continue Itu Nanti Disimpan Dalam Relase System File Atau Data System File DSM Kemudian Data Tersebut Kalau Mau Bagus Lagi Karena Basis Dari Sam Itu Koparian Matrix Atau Korelasi Matrix Di Statistic Output Dia Membaca Data Korelasi Koparian Matrix Depault Koparian Matrix Data Itu Tentu Sudah Menjadi Sudah Tidak Lagi Row Data Tapi Sudah Dibaca Koparian Matrix Kapan Baca Pakai Koparian Matrix Kapan Pakai Korelasi Matrix Kalau Koparian Matrix Itu Biasanya Kalau Datanya Sekalanya Sama Semua Misalkan 1-6 Itu Sama 1 Misalkan Sangat Tidak Setuju 6 Itu Sangat Setuju Misalkan Itu Pakai Sebagusnya Pakai Koparian Matrix Kalau Datanya Sekalanya Tidak Sama Ada 1-5 Misalkan Ini Bisa Saja Model SEM Itu Ada Rasio Media Combine Antara Rasio-rasio Keuangan Itu Disertasi Buret No Disertasi Agak Berat Campuran Antara Skala Ordinal Skala Interpal Dengan Rasio-rasio Keuangan Itu Harus Diubah Menjadi Korelasi Matrix Data Korelasi Matrix Itulah Yang Nanti Dirang Jadi Kemudian Setelah Hasilnya Itu Sesuai Dengan Hipotis Dan Terbukti Dan Kondisi Kelayakannya Goodness of Feed Index Sesuai Dengan Untuk Close Speed Itu Bagus Semua Signifikan Semua Misalkan Itu Tentu Bisa Diinterpretasikan Dan Kita Lihat Lagi Apakah Sudah Sesuai Dengan Hipotesis Apa Ada Yang Masuk Akal Atau Tidak Atau Hal-hal Ada Yang Dilakukan Trimming Data Atau Mengeluarkan Data Outlier Itu Nanti Tergantung Pada Ngolahnya Jadi Ngolah Kadang-kadang Tidak selesai Satu hari Tidak selesai Satu minggu Bisa jadi Demikian Tapi Itu Pasti ada Solusi Kemudian Yang berikutnya Kalau Kalau Menurut saya Kalau di Maaf ya Saya banyak Di IPB Dan di UI Di IPB itu Walaupun di Trisakti Itu Sem itu Tidak cukup Untuk disertasi Biasanya Ditambah lagi Bisa saja Di mix Metode Antara Kualitatif Dan kuantiatif Kualitatif Yang dikuantitatifkan Misalkan Kayak Disertasinya Uretno Tadi Misalkan Dia pakai SEM Dengan AHP Atau Disertasinya Mbak Siapa Antara AHP SEM Dengan ANP ISM Topsis Dan sebagainya Atau Tools-tools Lain-lainnya Yang bisa Menciptakan Suatu Kebaruan Zaman sekarang Mungkin sudah Tidak lagi HAP Biasa Bisa saja Pazi AHP Jadi Mungkin banyak Yang pakai Pazi AHP Tentu Dari situ Menemukan Strategi Atau Solusi Baru Bisa saja Imbak Nanti Pak Nanda Maaf Pun anda Pakai SEM Dengan Pazi AHP Tentu Biasanya Itu Kualitatif Nanti Kita ingin Mencari Solusi Strategik Bagaimana Alternatif Kebijakan Atau Kebijakan Strategis Dan sebagainya Tentu Harapannya Disertasi Itu Menghasilkan Kan Kalau Ada Namanya Ter-step Dengan Kemarin Maku Saya Ngajar Filosofi Riset Di Slide Berapa Untuk Suatu Novelty Itu Harus Bisa Ter-step Dengan Clear Ada Yang Ketemu Novelty Bahkan Novelty Lebih Bisa Terlihat Misalkan Itu Jelas Sekali Nanti Mungkin Kalau Itu Bisa Dilihat Di Slide Saya Kemarin Mungkin Itu Ada lagi Bu Nanda Tadi Pak Dokter Menyampaikan Ketika Metode SEMB Minim Kebaruan Novelty Sedangkan Dissertasi Itu Harus Menempan Novel Mungkin Ada Perspektif Pak Dokter Kita Metode Analisis Selain Oke Tadi Memang Kenapa Novelty Pakai SEM Itu Memang Tidak Terlalu Banyak Kenapa Karena Di SEM Itu Tentu Hanya Ada Hubungan Baru Penambahan Penggabungan Model Yang Menggabungkan Berapa Model Tentang Apa Tuh Novelty Misalkan Kebaruannya Bisa saja Menggabungkan Dari sekian Model Atau Menambah Hubungan Baru Tetapi Kalau Mau Tambah Lagi Open Rapanya Jadi Novelty Itu Bisa Secara Teori Bisa Secara Implementasi Misalnya Praktis Bisa Secara Metodologi Misalnya Menggunakan Metode Hybrid Atau Apa Tetapi Yang Jelas Bahkan Betul-betul Memodifikasi Atau Menindu Suatu Teori Bisa Saja Tapi Yang Jelas Kalau Misalkan Nanti Dari Disertasi Ibu Ibu Bisa Clear Novelty Dengan Pakai SEM Sudah Clear Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Itu Tidak Masalah No problem Bisa Cukup Cukup Dengan SEM Tapi Nanti Cek Promoter Dan Komotor Pengujinya Kalau Ininya Tapi Tentu Harus Bisa Kalau Izin Sebentar Kalau Enggak Salah Kemarin Saya Pernah Ini Tentang Novelty Kalau Ini Mohon maaf Pak Hamzah Tapi Waktu kita Tinggal 7 menit Lagi Nanti Saya takut Zoom Mati Oke Mungkin Mungkin Selesai Mungkin Nanti Bisa Bisa Jafri Atau Nanti Kita Diskusi Lagi Bunanda No problem Bisa Kita Perdalam Lagi Tentang Novelty Tentang Netus Apa Yang Bisa Untuk Menghasilkan Suatu Kebaruan Tetapi Yang Jelas Bisa Kita Lihat Biasanya Kan Kalau Disertasi Itu Kan Setelah Sintesis Baru Desain Atau Rekayasa Itulah Rekayasa Itulah Kebaruannya Itu bedanya Dengan Tesis Mungkin cukup ya Terima kasih Pak Dokter Terima kasih Mohon maaf Because of the time Very limited And We are happy For this Very active Respond Pak Dokter Hamza Ibu Dokter Retno Soon Ini Mesti ada Ini Workshopnya Ada Workshop Untuk Israel Sam Ada Workshop Untuk Sepat PLS Jadi Kita Menganfans Kita Punya Knowledge And Saya Juga Mohon maaf Apologis Untuk Peserta Lain Yang Masih Berminat Bertanya Seperti Rizka Ini Masih Mau Bertanya Ya Betul Pak Dokter Hamza Rizka Is our Undergraduate Student So So Show That She Really Interested With This Tool Analysis Tapi Mohon maaf Tidak Dapat Disampaikan Then To Appreciate Nanti Gia Akan Japri To Appreciate The Positive Respond Antusiasis Of Rizka So Rizka Will Become The Best Question In Representing For The Undergraduate Student So Ibu Dokter Retno So We Have Two One Is Serial And Jum This Is Post Graduate Question And Representing Undergraduate Is For Rizka Rizka Widowati Rizka Okay So Now It's Time To Close The Session I Would Like To Say Again Thank You For All Speaker And All The Participants Also Thank You For Ibu May Mulyan Ningsi And Ibu Devi Maharani Lecturer From Faculty Economy Business Who Already Joined With Us Still Consistent Until Now Also For Ibu Mota From The Beginning Until Almost The End Thank You Very Much For Your Kind Attention And Support For This Session And We Are For Your Next Workshop Program Thank You Very Much Dr. Hamza Thank You Very Much For All Participants Participants Then Don't Forget To Fill Attendance Google Form And We Will Deliver The Certificate By Your Email Address So Thank You By Saying Alhamdulillah So We Finish Our Station About The Structural Equation Modeling Introduction About Smart PLS3 And Introduction About Lister Have A Good Day Sehat Sehat Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Silahkan Bapak Ibu Participants You can live Ya Nanti Segera Ya Terima kasih Terima kasih Pak Idem This also Have live session Ada di Youtube Unpak TV channel Rizka Berarti Bisa Nanti Di set Workshopnya Yang For those Who want To Yang masih Mau mengikuti Ada Dan Sertifikat Ya Sertifikatnya Bapak Sertifikat akan Ditanda tangani Oleh Kedua Belak Pihak Oleh Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Dekan Dari Fakulti Bisnis Ekonomi Social Development UMT Karena Memang Sudah Coraboration Sudah Ada MOU Kalau Masih ada Tiga Menit Mas Eka Boleh Di Share Link Untuk Youtube Jadi Kita Bisa Apa Namanya Mengikuti Lagi Di Youtube Unpak TV Channel Baik Bapak Eka Share Jadi Bisa Diikutin Nomor Telepon Eka Jangan Lupa Dicatat Eka Di Zoom Supaya Nanti Rizka Dan Syiril Bisa Kontakt Eka Thank you Sudah Thank you Bapak Terima kasih Sehat Sehat Bapak Sama Sama Ini Ini dia Youtubenya Masih ada 2 menit Silahkan Dicatat Bisa Melihat Rekaman Daripada Acara Webinar Ini Terima kasih For the IT Department IT Support Universitas Papuan Bapak Teguh Yang Support This Event Yang Masukkan Kedalam Untak TV Bapak Tengah Tengah Nekah Bapak Tengah Bapak Tengah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.